Di bidang publikasi, FKIP Unsri memiliki 18 jurnal prodi yang semuanya sudah terakreditasi nasional dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 5. Dengan memanfaatkan networking dalam dan luar negeri, publikasi dalam bentuk seminar internasional dan seminar nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Universitas Sriwijaya adalah kampus negeri yang terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera, terkenal dengan ikon jembatan Ampera dan Sungai Musik. Universitas Sriwijaya memiliki 2 kampus yang terpisah. Kampus pertama terletak di Kota Palembang yang diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 31 Oktober tahun 1960. Dan kampus kedua terletak di Kabupaten Oganimir Indralaya yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Maret tahun 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Universitas Sriwijaya sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 35 ribu orang yang tersebar di 10 fakultas dan program pasca sergana. Ada sebanyak 161 program studi dan 23 pusat penelitian yang akan membantu para mahasiswa dan mahasiswi memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Sriwijaya berupaya untuk memfasilitasi generasi muda dari seluruh penjuru negeri dan dunia untuk mengembangkan diri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas menjadi manusia tertidik yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi yang relevan dan beroputasi global. Universitas Sriwijaya adalah rumah kita. Universitas Sriwijaya yang relevan, Universitas Sriwijaya yang unggul, Universitas Sriwijaya yang mandiri, Universitas Sriwijaya yang akuntabel, Universitas Sriwijaya yang berkolaborasi internal dan eksternal, Universitas Sriwijaya yang bertarap internasional, Universitas Sriwijaya yang tangguh, dan Universitas Sriwijaya yang didalamnya diisi oleh orang-orang yang amanah. Mari maju dan berkembang bersama Universitas Sriwijaya. Terima kasih. MC, MC mana? Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati, Associate Professor Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Yang kami hormati, semua Kaprodi dalam lingkungan jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati, semua dosen PASKA Sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, khususnya jurusan Teknologi Pendidikan. Dan yang kami banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di Aula Gedung Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya pada hari Selasa 21 November 2023 tentunya pada acara Kuliah Umum Program Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Hadirin yang kami hormati, Marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan rahmatnya jualah, kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan juga salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan saya Syari Hasniati, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan 2023 yang akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Izinkan saya membaca terlebih dahulu susunan acara Kuliah Umum Kita pada hari ini yang diawali dengan pembukaan, lalu doa, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lalu kata sambutan-kata sambutan, acara inti yaitu Kuliah Umum dan Penutup. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama sejenak menengadahkan tangan untuk memohon berkah dan rahmat agar lancar kegiatan Kuliah Umum Kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Arjuna SPD. Beliau adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan 2023. Silahkan Pak Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menadahkan tangan dan menundukkan hati untuk berdoa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Saudari Audrey Selanjutnya Marilah kita mendengarkan Kata sambutan dari Ketua Prodi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Kepada Bapak Dr. Makmum Raharjo MSN Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Dalam hal ini mewakili Pak Dekan Yang akan membuka Kegiatan kuliah umum itu Yaitu Prof. Dr. Sri Sumarni MPD Selamat pagi Ibu Kepada yang terhormat Prof. Dr. Dr. Mahizer Selamat pagi Pak Mahizer Yang sebagai narisumber kita Dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia Alhamdulillah sudah berapa hari disini Dan besok juga ada kegiatan ya Jadi kita harapkan Jadi kita harapkan beliau sehat-sehat selalu Yang terhormat Prof. Dr. Siti Dewi Maharani MPD Selamat pagi Ibu Sebagai ketua program studi pendidikan Anak pendidikan sekolah dasar Dan yang terhormat Dr. Sarifudin MPD sebagai ketua Kegiatan kuliah umum ini Dan juga para dosen Baik di lingkungan ilmu pendidikan Dan juga Hadirin mahasiswa kami Ya mahasiswa saya yang di S1, S2 Alhamdulillah bisa datang Ada yang dari jauh ya Dari lahat Ya terima kasih Saya hargai sekali Hari ini Kita melaksanakan suatu kegiatan Ya reguler Tapi istimewa Reguler istimewa Ya seringnya seperti itu Kita tiap semester Paling tidak ada dua Tiga kali kuliah umum Nah ini kuliah umum kita Yang kedua atau ketiga saya lupa Ketiga ya Kedua Oh yang kedua ya Kebetulan internasional lah ya Karena kita punya narasumber Seorang ajeng profesor Yang kita undang disini Ya Profesor Iso State Dr. Maiser Akan membawakan Tema Rule of Technology in preparing future generation Ya Banyak hal yang akan disampaikan Pak Maiser Nanti Silahkan ya Apa yang ditanyakan Nah konteknya Mumpung beliau ada disini Kontek-kontek yang lain Silahkan ditanyakan ya Terutama di bidang teknologi pendidikan Tidak hanya tema ini Silahkan mau tanya apa Mau tanya sistem pendidikan Pengembangan pembelajaran Gimana pembelajaran disana Bisa kita tanyakan Supaya kita juga wawasan kita Lebih luas ya Dan juga kita berharap Suatu saat Pihak UPSI juga berkenan Untuk mengundang kami Para dosen Para mahasiswa Ya Dalam kegiatan-kegiatan Yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Sultan UPSIS Begitulah Sambutan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Doktor Maknum Raharjo Selanjut Selanjutnya Kita akan mendengarkan Kata sambutan Dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Yang sekaligus Membuka secara resmi Acara kuliah umum Kita pada hari ini Kepada Ibu Profesor Doktor Sri Sumarni MPD Dipersilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Luar biasa Allahu Akbar Sehat semua Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bapak Doktor Hartono MA Yang hari ini Belum sempat hadir Di tengah-tengah kita Pro Karena beliau Tadi malam Berangkat ke Filipin Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Ibu Doktor Rita Indrawati Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2 Yaitu Ibu Dokter Anda Nyimas Aisa PhD Dan yang Wakil Dekan 3 Yaitu Bapak Doktor Ismet Terkhusus Kepada narasumber kita Yang sudah hadir Sejak hari Sabtu Terima kasih Bapak Sudah hadir di sini Berkeliling Meladeni Kami sebagai Mahasiswa FKIP Dan dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yang saya hormati Ibu Doktor Siti Dewi Maharani Yang hadir Sempat hari ini Bapak Sapa Rudin Koordinator Brody Yaitu Bapak Makmun Serta dosen Yang lain Bu Erna Semua Mahasiswa kami Baik dari Lahat Teknologi Pendidikan Yang di Palembang Juga di Mahasiswa PGSD Yang saya sayangin Terima kasih Bapak Kedirannya Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuafin Ya'amahu Wayukafi'u Mazidah Ya Rabbana Alhamdul Kamayan Bagilil Jalai Wajikal Karim Wa'azim Sutanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Puji syukur Kita panjatkan Kadirat Allah Subhanahu Wa'ala Pada Pagi yang cerah Ini Kita dapat Berkumpul Di ruang Yang sederhana Ini Dalam rangka Mengikuti Kuliah Umum Pada Kesempatan Ini Bapak Dekan Menyampaikan Salam Kepada Bapak Mahir Karena Beliau Masih Berada Di perjalanan Jadi Beliau Menyampaikan Semoga Acara Ini Lancat Sampai Akhir Perkuliahan Ini Di Dalam Hal Ini Kita Mahasiswa PGSD Dan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Salah Satunya Memang Harus Mengikuti Kuliah Umum Jadi Kami Harapkan Semua Mahasiswa Jangan Takut Bertanya Kesempatan Emas Ini Harus Dimanfaatkan Dengan Baik Mumpung Prop Mahizer Prop Madia Maaf ya Mahizer Bin Hamza Berada Di Sini Kesempatan Emas Jangan Takut Dan Jangan Malu Silahkan Kita Berdialog Mana Yang Gak Ngerti Silahkan Tanyakan Untuk Itu Terima Kasih Juga Kepada Panitia Terselenggaranya Kegiatan Kuliah Umum Ini Semoga Allah Membalasnya Saya Tidak Berpanjang Lebar Mari Dengan Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kuliah Umum Dengan Tema Rule of Technology in Preparing Future Generation Master Program in Technology Education Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sriwijaya Dengan resmi Saya Buka Demikian Saya Serahkan Semuanya Semoga Acara Kuliah Umum Ini Lancar Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Prof. Dr. Sri Sumarni MPD Yang telah Membuka Secara Resmi Acara Kuliah Umum Kita Pada Hari Ini Selanjutnya Kita Langsung Masuk Ke Acara Inti Yaitu Kuliah Umum Program Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Dalam hal Ini Kegiatan Kuliah Umum Kita Akan Dipandu Oleh Moderator Kita Yaitu Bapak Dr. Syarifuddin MPD Beliau Adalah Salah 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 Dosen Di Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Kita Langsung Saja Bertemu Dengan Bapak Moderator Bapak Dr. Syarifuddin MPD Silahkan Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Berarti menghadap ke depan. Terima kasih. 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 dan mungkin nanti akan ada yang berminat S3 di UPSI silakan kontak Rob Mahizer untuk melanjutkan Insya Allah tahun depan Rob kami juga mulai ada program studi dokter pendidikan di FKIP Universitas Sriwijaya akan mulai tahun pertama Oke Rob Mahizer senang sekali kami bisa menyambut Rob Mahizer saya sudah bilang kalau di Pulau Sumatera Prof Mahizer tak terasa macam di luar negara bahkan di kampung sendiri macam di kampung sendiri ya dalam bahasa, dalam makanan, dalam tutur kata dan budaya dan lain-lain ini saya sudah tua pun masih cium tangan dengan profesor yang senior gitu ya macam itu jadi kita tak ada walaupun kita ada profesor dia tetap hormat dengan senior kita jadi macam itu ada istiadat Melayu yang tetap kita pegang sampai sekarang dan Alhamdulillah budaya Islam, budaya Melayu itu tetap tegak di bumi Melayu Palembang Alhamdulillah beliau sudah mempersamai kita dari hari Sabtu dari Jumat beliau datang, hari Sabtu memulai kuliah bersama teman-teman S2 kemudian kemarin beliau ke Indralaya Prof cukup jauh sekali kampus kami 32 km 1 jam perjalanan jadi saya menuju sini 1 jam dulu Prof untuk kesini karena rumah saya di Indralaya kalau rumah Pak Makmun di Palembang jadi kalau Pak Makmun 1 jam kesitu saya pun 1 jam kesini jadi habislah waktu gitu untuk perjalanan yang cukup jauh dan kita hargai teman-teman kita dari Lahat aduh angkat tangan teman-teman di Lahat ah ini berjalan lebih kurang 270 km 5 until 6 hour from Palembang mereka datang kesini jadi kuliah yang distance learning ya kuliah jarak jauh dan ada beberapa teman-teman kita pada saat ini yang sedang zoom baik bersama saya, saya Sari Pudin akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini judul kuliah umum kita boleh Ari di-share Ari PPT-nya ok role of technology in preparing future generation ini menarik sekali ya role of technology in preparing future generation bagi para guru ataupun calon guru cikgu orang mulai saya cakap ya cikgu ataupun calon cikgu ini untuk menatap bagaimana teknologi di masa depan akan seperti apa saya menarik sekali ada teknologi yang baru-baru saja muncul ini artificial intelligence gitu kok bagaimana misalnya EI nanti di masa depan apakah EI akan mengalahkan human ya dia kata 2 kali 2 berapa EI cakap 4 lebih cepat dia berkata ini ada sebuah rumus physics or chemistry jadi dia cepat sekali akan memberikan jawaban bagaimana guru-guru di masa depan apakah akan kalah dengan apa namanya technology kemudian juga ada banyak sekali apa namanya kalau teman-teman lihat misalnya ruang guru dan lain-lain yang memberikan akses yang sangat luar biasa cepat sekali ataupun ada teknologi namanya nanti hologram teknologi hologram itu guru dapat hadir di depan muka kita hologram itu Pak Mahizia dari Malaysia kita tengok saja fisiknya betul nampak betul saya pernah lihat teknologi hologram dan dengan adanya covid-19 kemarin kita tak sangka zoom itu akan berkembang sangat pesat sekali atau jimit akan berkembang sangat pesat sekali orang-orang boleh belajar dari mana pun tak ada batasan tak ada barrier kemudian berkembang lagi teknologi teknologi yang cepat sekali seperti e-learning ataupun EI pada saat ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau tolong dengar dengan baik-baik anak-anakku ini pengalaman yang sangat berharga sekali jauh dari Malaysia beliau datang ya jauh sekali ya jadi kita nih orang Malaysia nih dan Indonesia macam adik beradik ya kadang bergaduh sikit kadang berangkulan ya tapi bila Malaysia terkena apapun orang Indonesia pertama kali kan maju melindungi itu karena adik beradik ya jadi macam itulah satu ibu ya ibu Nusantara baik kami silakan Pak Mahizia untuk memberikan paparannya dalam waktu ya mungkin satu jam ke depan dan selanjutnya anak-anak akan saling boleh bertanya soalan-soalan apapun yang kira-kira anak-anak anggap penting terima kasih sila terima kasih Tuan Sekandar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Prof. Sri ketua jurusan koordinator Prodi Dr. Makmung dosen-dosen yang tak ingat nama yang nak disebut cuma yang yang biasa kemudian mahasiswa S2 dan dimaklumkan juga ada mahasiswa yang dasar sekolah dasar S1, S2 S1 ok sekolah dasar S1 kalau di Malaysia kita panggil pendidikan sekolah rendah cuma di Malaysianya dulu fakultas saya yang menawarkan pendidikan sekolah rendah tetapi di Malaysia telah di asingkan antara pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah yang mana universitas hanya boleh tawarkan sekolah menengah dan ke atas saja manakala sekolah rendah ditawarkan oleh institut pendidikan guru itu tetap kalau di kerajaan ok tak apa sebenarnya untuk maklumat juga saya baru pertama kali sampai ke Sumatera jadi bila Pak Makmung hubungi saya itu saya nampak ini peluang saya untuk ke Sumatera sebab saya pernah ke Pulau Sulawesi pernah ke Surawesi ke Jawa dan juga ke ini baru ke Sumatera lah jadi sebenarnya Sumatera ni yang paling dekat dengan Malaysia kan tapi yang yang akhir sekali ketiga baru saya dapat datang ke sini jadi itu perbezaannya jadi my topic today is the role role of technology in preparation preparation future generation saya akan gunakan dua bahasa lah sama ada bahasa Inggeris dan juga bahasa ni dan nanti sebenarnya lebih kepada perkongsian jadi nanti kalau selepas daripada ni kalau ada soalan dan sebagainya itu lebih penting sesi soal jawab itu lebih penting sebab itu di mana kita dapat berkongsi bersama lah ok ok next maklumat tentang saya ok itu maklumat saya department of educational study kalau di sini ilmu pendidikan ilmu pendidikan di sana educational study faculty of human development ok berbeza dengan di unsri dia ada fakulti pendidikan kalau di sana kita memang tak ada fakulti pendidikan sebab universiti pendidikan semua fakulti pendidikan kalau fakulti teknik vocational itu pun menawarkan program pendidikan untuk teknik vocational jadi kalau pergi di UPSI mencari fakulti pendidikan memang tak jumpa sebab nama universiti dah pendidikan ok tapi fakulti human development ni asalnya adalah fakulti pendidikan jadi sekiranya kalau ada bidang maksudnya kursus yang ditawarkan tu sebuah kursus pendidikan di semua fakultas akan ditawarkan oleh fakulti of human development oleh department of education studies jadi macam saya kuliah saya akan cross fakulti sebab saya akan mengajar pelajar di fakulti yang lain yang mengambil bidang pendidikan itu bedanya tapi malangnya saya cuma boleh jumpa pelajar tu sekali sepanjang tempoh pengajian dia saya ajar sekali lepas tu saya tak jumpa dah berbeza dengan ni lah ok itu maklumat saya ok next ok kita teruskan kepada next ok what is education kan apa itu pendidikan secara umumnya lah semua orang tahu pendidikan apa itu pendidikan ada yang kata pendidikan ni is a process of training ok ada yang juga yang katakan education ni ialah effort to assist children itu pendidikan ada juga yang menyatakan pendidikan ini merupakan macam Socrates dia kata education mean bringing out the ideas of universal validity which are talent in mind of every man this is education ok next kalau dilihat kepada ni yang dimaksudkan dengan education tu ialah is the systematic process of transferring knowledge skill value and attitudes in the structures and formalized setting ok ini definasi sebelum tu tapi sekarang ni kita dah ada perbezaan perbezaan sekarang ni dia bukan lagi jadi formal setting sebab pendidikan sekarang ni telah menjadi terbuka kemudian yang kedua juga structure pendidikan dulu structure jadi pendidikan mesti datang ke sekolah untuk belajar tetapi sekarang ni pendidikan boleh berlaku di mana-mana saja jadi kalau saya rasa bidang TP semua sama kalau dulu kita berasakan bahawa untuk kita sampai ke tahap ini mungkin akan mengambil 3-4 tahun lagi tetapi disebabkan oleh pandemik proses tu telah dipercepatkan proses dipercepatkan 3-4 tahun jadi kita melalui proses tu agak cepat berbanding dengan sebelum ni pengalaman saya sendiri melatih dosen-dosen di UPSI untuk menggunakan teknologi tapi akhirnya kebanyakannya tidak menggunakannya sebab bukan satu keperluan tetapi disebabkan oleh pandemik nak tak nak they have to use it they have to use it that's why sebab tu saya kata dia lebih kedua jadi education is a systematic process except the structures and formalization are different previously yes they are structured and formalized setting but then nowadays they are no because of we have personalized learning mungkin pernah dengar perkataan personalized learning di mana pembelajaran tu akan diset berdasarkan individu individu pelajar ok next ok why is education is important kenapa pendidikan tu amat amat penting ada yang nak menjawab memberi pandangan silakan saya ni seorang guru kan jadi saya biasakan dengan bertanya soalan banyak daripada menerangkan ok ada kenapa education penting semua kan bakal-bakal guru kan kenapa pendidikan penting why education is so important ya silakan ya ya terima kasih pari melalui pendidikan itu kita mampu transfer knowledge kepada orang-orang ataupun dalam hal ini adalah peserta didik untuk berbagi pengetahuan berbagi skill dan juga kemampuan bahkan kalau prof bagi tadi adalah berbagi value ataupun nilai nah maka itulah yang menjadi salah satu langgasan mengapa sih pendidikan itu sangat penting khususnya saya prof dari berasal dalam background pendidikan anak usia dini ok nah jadi memang khususnya dalam pendidikan anak usia dini itu sangat penting sekali prof karena kan di masa masa-masa pendidikan khususnya dalam masa anak usia dini kan fase golden age masa-masa keemasan lah bagi seorang manusia bukan bagi seorang anak jadi itulah mengapa pendidikan itu sangat penting prof bagi manusia terima kasih prof ok ok ada lagi nak tambah seorang lagi kalau ada silahkan ya di belakang izin terima kasih profesor atas keselamatannya disini saya Gan Asparanja Aberti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar disini saya ingin menambahkan mengapa alasan pendidikan itu penting menurut saya pendidikan itu penting karena dengan pendidikan kita mampu mengembangkan diri kita prof baik itu dari segi pikiran tingkah laku dan juga kemampuan lainnya ataupun keterampilan dan juga sikap kita mungkin itu saja tambahannya prof terima kasih ok terima kasih ok sebenarnya banyak lah yang dikatakan kenapa terima kasih ya kenapa banyak kenapa pentingnya kepada education ni untuk ada communication skill ada decision making itu semualah jadi banyak definasi yang ada untuk mendapatkan pekerjaan yang baik kan itu semua pentingnya untuk mendapat pengetahuan dan sebagainya ok next jadi yang utamanya yang penting ialah berkaitan dengan knowledge and skill next tak keluar ok provide knowledge and skill pengetahuan itu apa-apa saja kan sama ada pengetahuan daripada ilmunya ke dari sikapnya nilainya dan sebagainya ok values also masuk juga dalam knowledge and skill ok provide preparing student in their work future work setting that's also knowledge and skills ok next ok jadi kalau kalau kita lihat kepada generasi generasi manusia ni telah dibahagikan kepada baby boomers generasi X melania ataupun Y dan juga generasi Z jadi anda berada di generasi mana majority saya rasa kalau baby boomers ada baby boomers ni ini baby boomers mungkin kalau ada part dosennya tak tahulah kan kalau ada tapi ok mungkin generasi X generasi X ada kat tangan generasi X ni lahir 1965 hingga 1978 ada generasi X ada tak ada anda tak masuk generasi millennial 1977 1994 ok oh tak ramai yang dari lahat yang ramai generasi Z 895 hingga 2010 itu yang majority yang S1 ok sebenarnya generasi ni juga menentukan sebab tu kalau dilihatkan kepada how you educate learners how you educate students and based on what dia pada tahun yang mereka tu maksudnya situasi pada masa mereka itu maksudnya pada situasi sama jadi tak boleh macam saya dengan Pak Makmum macam Prof. R kalau nak mendidik anda memberi kuliah saya tak boleh kaitkan dengan cerita saya yang lampau penggunaan papan kapur saya rasa papan kapur dah tak wujud ok penggunaan slide projector pun dah tak wujud jadi berdasarkan ni jadi majoritinya kita sekarang ni akan melatih anak-anak di generasi Z dan juga generasi Alpha ok mungkin generasi Alpha tu 2010 2011 jadi umurnya dalam 12 tahun ok 12 tahun lah yang paling tua sekali untuk generasi Alpha ini generasi dan setiap generasi ni mempunyai sikap dan juga karakteristik yang berbeza ok anda sendiri kalau yang generasi Z apa karakteristik anda dalam pembelajaran learning anda suka belajarnya macam mana ya suka macam mana suka belajar sambil suka apa suka belajar sambil mendengarka suka belajar sambil melihat ke sambil belajar sambil mencoba ok itu saya merujuk kepada generasi Z ok sebab yang itu mahasiswa lah yang kecuali yang generasi apa ni lahat generasi ni ok suka mencoba ok lebih mudah anda belajar satu fakta yang panjang atau fakta yang ringkas selalunya generasi anda akan merengkaskan nota betul jadi bila merengkaskan nota kita faham berapa lama anda boleh beri fokus kepada pembacaan ini saya lama boleh baca buku satu hari satu jam dua jam boleh ada yang boleh baca buku satu jam atau baca nota satu jam belajar dalam tempoh satu jam agak-agak dosen anda kalau kuliahnya dua jam bercakap je dua jam boleh anda sendiri ini diri anda bukan saya anda boleh ok kalau anda dari segi penyampaian kuliahnya anda sukanya macam mana ya ya through the point direct bagi point saya terus betul ok the fact je fakta je dia tak mahu cerita panjang-panjang lagi cerita sejarah tak nak sejarah paling bang tak nak didengari ok lagi macam mana anda suka dosen mengajar macam mana direct to the point lagi ya atau macam mana dosen mengajar pun ada terima ok selalunya berdasarkan kajian lah di poli bahawa generasi Z ni yang less focus fokusnya kurang fokusnya terhad jadi sebab tu kalau generasi anda generasi Z dan juga generasi alpha ni janganlah beri bahan yang terlampau panjang-panjang lah sebagainya sebab tu kalau ikutkan ok ini istilah lah saya nak ni berkongsi kenapa TikTok berjaya mendapat kenapa TikTok berjaya menarik perhatian generasi muda bukan saya saya rasa Pak Mahmul ada TikTok tak ada kan ok tak ada kenapa kenapa tertarik kenapa anda tertarik pada TikTok silakan siapa ada TikTok ada TikTok ke ok ada TikTok ke kenapa kenapa TikTok menarik kita berkongsi kita berkongsi kenapa TikTok menarik kenapa silakan banyak video-video lucu ok lagi kenapa kenapa anda saya tahu generasi anda ni generasi yang suka TikTok kan kalau saya tak kata tak tahu mustahil ini memang suka TikTok kenapa suka TikTok satu yang lucu ok itu lucu tu kontennya kan ok sign word tu kenapa TikTok kenapa anda tengok TikTok kenapa tak tengok dokumentari dokumentari panjang kan 45 minit setengah jam ringkas kan tempohnya TikTok berapa TikTokers berapa berapa maximum berapa kurang tahu pak biasanya maksimal kalau buat video satu menit siapa tahu TikTok berapa menit sampai 10 menit tapi sekarang yang baru ini sampai 10 menit sebelum ini tak sampai 10 menit kan ok pendek singkat kan kontennya singkat kenapa anda suka tengok TikTok sebab tempohnya pendek sebab anda ni generasi yang less spend tempoh fokus anda tak panjang berbanding dengan zaman saya dulu saya rasa kalau profsery boleh menghadap buku lama duduk atas meja sebab tak ada benda lain kan jadi kita menghadap buku dan kita boleh baca selanjutnya ok anda adalah generasi itu ok kemudian anda digital savvy saya bila saya ceritakan tentang digital savvy maksudnya kalau suruh buat tugasan berkaitan dengan digital anda lah orang yang lebih pandai daripada dosen sebenarnya sebab anda explore anda dilahirkan dan kalau ikut generasi afa nanti generasi afa itu yang dilahirkan celik-celiknya telah digital ok semuanya dah digital ok kecil lagi umur setahun telah ada pentad itu generasi digital ini adalah generasi-generasi yang jadi sekurang-kurangnya kita kena-kena tahu generasi yang kita ajar yang kita didik dan kita tahu apa pendekatan yang kita nak gunakan sebab itu sebenarnya saya rasa samalah benda dosen yang teknologi dan saya juga kita telah mengetahui lama tentang pembelajaran yang dipendekkan dan direngkaskan itu lebih mudah dihadam saya panggil hadam mudah dihadam oleh mahasiswa berbanding dengan maklumat yang panjang saya tahu semua tahu saya dah belajar daripada zaman saya buat S2 lagi tetapi kita tak implementasi sebab kita tak ada satu platform yang sesuai pada masa itu dan akhirnya TikTok yang TikTok yang menggunakan teori-teori tersebut untuk menghasilkan bahan TikTok jadi dia berjaya dia berjaya jadi lepas ini bahannya mesti pendek dan lengkas dan prosesnya dikenali daripada dulu mulanya dengan saya ingat zaman saya belajar dulu sebagai mahasiswa dikenali dengan nama chunking jadi bahan pembelajaran itu adalah chunking dipendek percakirkan lepas itu zaman bila dah wujud nugget nugget McDonald's KFC itu jadi dipanggil learning nugget learning nugget perkembangan sebab diikut makanan ada sekarang yang terkini micro learning tapi semuanya benda yang sama cuma peristihahan yang beza ikut generasi untuk memahaminya ok itu antaranya kenapa generation jadi saya rasa di kalangan anda lah semua je generasi Z dan kita tahulah lebih kurang apa ya ok next ok seterusnya kita nak tahu we would like to understand the Z and Alpha generation characteristics ok understanding the Z and Alpha generation so you will be the Z generation while the Alpha generation ni dia around 12 years old ok next ok Z generation learning style multitasking betul tak jawapan tadi ada yang bagi tadi kan multitasking ok jadi anda suka boleh membuat pelbagai dalam satu masa menggunakan device dan sebagainya kolaboratif ok dengan grup dalam bentuk walaupun bukan dalam bentuk secara bersemuka tetapi dalam talian anda juga visualner tadi baklum sebab tu suka tengok TikTok sebab TikTok tak ada visual kan itu antaranya ok next ok teaching method yang sesuai untuk Z generation ni ialah antaranya ialah project based anda lebih suka kepada project based iaitu digalakkan anda untuk berkait dengan real world application real world application sebenarnya kalau agak sukar kalau generasi Z ni kalau anda mengajar benda yang tak ada real world certification dia akan tanya banyak persoalan dia akan timbul banyak tanya-tanya jadi dia akan timbul berbagai persoalan kenapa kenapa tapi kalau once go to the real world application dia lebih mudah ok kemudian ada teknologi integration saya kata tadi you are tech savvy you are digital native so you shouldn't have a problem in utilizing any any technology kalau once you dapat gadget pun you akan mengambil masa yang sekejap saja untuk memahaminya macam saya sendiri kalau dosen yang lain pun mungkin akan mengambil masa untuk explore tapi anda akan sekejap saja sudah mengetahui macam mana nak melaksanakan collaborative activities ok yang lebih suka kepada design group projects discussion dan sebagainya itu generasi ZX ok next ok ini alpha alpha generation punya karakteristik ok digital native ok global mindset dia independence ok tapi cuma yang ni bagi saya ini part of beberapa kajian yang menyatakan ni tapi sebelumnya lebih belum specific sebab alpha generation tu baru umurnya 13 tahun jadi 13 tahun kita belum bernilai karakteristik yang sebenar lah tapi ini based on berapa maklumat yang kita dapat lah independent dia value autonomies and often self-reactedliness ok dia suka belajar sendiri dan sebagainya kemudian adaptability dia mudah menyesuaikan diri dengan perkara-perkara yang baru sama sekali berkaitan dengan teknologi bagi pakai iphone boleh pakai bagi pakai android dia boleh pakai bagi pakai desktop dia boleh pakai semua berkaitan dengan tok uji shouldn't have problem semuanya boleh dilaksanakan dengan baik ini adalah alpha generation sebab tu saya kata kalau dalam whatever technology you are using you must make sure that which generation they are because you have to know their characteristics because every student every mahasiswa they have their own characteristics ok beside individual characteristics these are your generation characteristics ok we should focus on specifically so that we can cover we can help them in learning ok next ok next ok teaching methods ok for alpha generation ni individual because we know they are independent so individual ni are important so we can create the questionnaire we can ask them too that's why kalau sebenarnya S1 ni kalau yang mahasiswa S1 sebesar 1 ni sebenarnya kalau dosen sebenarnya tak perlu dah bagi bagi lecture yang banyak boleh bagi lecture kurang suruh dia explore sendiri sebab dia adalah generasi-generasi yang independent dia boleh beli sendiri ok kemudian virtual learner of course dia menggunakan virtual learning kemudian real world connection perkembangan virtual learning dan sebagainya saya rasa sama di Malaysia dan juga di Indonesia makin makin terdedah macam di Malaysia sendiri saya i'm one of the auditor for open and distant learning program so wherever whatever whichever university they would like to open their ODL program i will be there i will go there and audit the program whether they are ready for ODL or not sebab in Indonesia if let's say you already have for example sekolah dasar you already have the conventional program and let's say you want to offer the open and distant learning program so you have to apply for another accreditation even though you have your elementary school certification but then you have to apply for ODL program because ODL program is something different actually the approach is different the type of student is different and how the learning and teaching and the process are different and in Malaysia it's compulsory for institution who would like to offer the ODL program must have the complete learning management system if they have the complete management then we allow them to offer if not kalau let's say kita tanya dia ok kalau macam webinar guna apa ok guna zoom guna GM ok no problem dekat mana post hantar apa ni post bahan nota dekat whatsapp not acceptable tak diterima they must have the must have the formal ataupun yang their own learning manual system they must have it ataupun dia kata kalau dia macam mana mengedarkan email through email pun tak boleh they must have learning manual because in open and distant learning the system itself will help student to go through the process of learning sebab dia akan menggunakan sistem itu jadi kalau dia tak ada sistem memang tak boleh ok connect ok like we mentioned just now yang you juga beritahu kenapa why education is so important and part of it is preparing for for jobs ok ok preparing for a job kenapa buat ni untuk jobs kenapa you datang belajar untuk ni untuk jadi guru sekolah dasar kan kalau yang tipi kenapa ambil tipi tak tahu kenapa sahaja datang ambil ok tapi di Malaysia sebenarnya tipi curriculum ada di S2 sahaja tidak ada di S1 dia berbeza sebab bagi Malaysia S1 bidang macam sekolah dasar pendidikan fizik pendidikan kimia pendidikan biologi itu S1 pendidikan matematik tapi untuk dia jadi expert baru dia akan ambil tipi di S2 untuk expert tipi ataupun kalau dia expert curriculum dia akan ambil curriculum di S2 tapi dia akan integrate dengan subject matter kalau dia nak buat assessment dia akan ambil assessment di S2 di S1 tak ada assessment tapi dalam kuliahnya ada mata kuliahnya adalah assessment adanya tipi di S1 cuma bukan bidang bukan program ok 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 this are the thing that really lump menakutkan kita why in the next 5 years in the world economic forum 2023 2023 dia kata in the next 5 years 83 billion jobs are projected to be lost ah sudah yang kita mengajar ni untuk jadi apa kan kemudian yang Goldman Standard kata dia kata what are 80% of work could be automated with AI 18% pekerjaan sekarang ni dah boleh diganti oleh AI anda pun pakai AI kan untuk apa buat foto-foto cantik-cantik bukan selalunya itu pilihan anda kan buat fotonya cantik dan menarik kan dia kata 80% daripada pekerjaan sekarang boleh digantikan dengan AI lepas tu ini yang Malaysia Matt Kessley ni salah satu daripada konsultan yang ada yang membuat kajian the state that almost 50% saya cuba cari Indonesia tapi nanti anda boleh cari sendiri ok almost 50% of the work Indonesia so kalau yang mengajar ya kalau bincang dosen kan yang mengajar teknologi kalau dah ada semuanya kalau semua dah tak diganti dengan teknologi maka apa akan berlaku that's the thing sekarang ni orang tekankan dengan AI sahaja boleh buat macam-macam you can make everything even for those who are not really kalau di Malaysia kita kata tidak berseni seninya tak ada lukis lukis orang pun jadi orang lady kan tak berseni by using AI you can create a good photo kan even the yang cantik dan lebih menarik even you yourself pun boleh ubah muka you kan kalau banyak yang kalau di Malaysia panggil jerawat banyak jerawatnya boleh jadi flawless kan menggunakan AI kan itu pada telefon bimbit pun ada itu penggunaan AI kan jadi setiap kali hantar fotonya putih putih kalau Malaysia putih melepak kan putih melepak kalau sini glowing kan itu jadi semua ni akan berlaku kan jadi dalam tempoh 5 tahun 83 pekerjaan million million jobs are projected to be lost 80% boleh digantikan dengan AI di Malaysia sendiri 50% boleh ditukarkan kepada teknologi ok 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 jadi tetapi berdasarkan apa ni laporan yang diberikan kerja yang macam mana pekerjaan yang macam mana pekerjaan yang rutin rutin macam di di industri kan di perusahaan macam yang menjaga apa ni proses yang melibatkan proses yang sama berulang-ulang itu selalunya pekerjaan yang akan dipinggirkan saya di di bersembang dengan Pak Pak Mahmur dia kata di Indonesia ni kereta Toyota memang kereta yang yang banyak sekali dan memang cukup laku di Indonesia ok adik saya pernah bekerja di kilang Toyota di perusahaan Toyota di Malaysia dalam tempoh satu tahun dia memberhentikan dalam 200 orang pekerja 200 orang pekerja dan digantikan dengan 4 orang saja pekerja 200 berhenti ganti dengan 4 kerana 4 orang ni akan jaga robot 4 orang ni akan mengendalikan robot jadi dia cuma tunggu robot rosak baru dia pergi tengok kalau robot berjalan dia tidur itu je 4 orang saya cukup untuk mengendalikan robot jadi 200 orang lagi dia berhentikan dan 200 orang ni nak kerja apa itu masalahnya kan tapi itu yang itu yang berlaku jadi ini menakutkan ini menakutkan ok next ok ini pekerjaan pekerjaan yang dah tak wujud kan nak tahu yang atas apa yang atas ni apa operator teleport kan mana ada dulu kalau setiap kali nak ada kena operator dulu kan sambungkan ke nombor nombor ni ada sambungkan sekarang ni dah tak wujud yang ni kena percetakan akbar yang pakai ni pakai susun huruf sendiri manual tu sekarang ni dah pakai digital gunakan komputer terus print yang ni bowling dulu bowling sekali baling jatuh semua disusul balik kan jadi yang bowling pun dah tak ada yang atas ni dulu kita pakai typist jurutaip jurutaip dulu ada sekarang ni jawatan ni dah tak wujud jawatan ni tak wujud apa lagi yang tak wujud sekarang ni yang akan datang mungkin tak wujud ialah postman postman kalau di sini panggil apa postman je lah ya postman lah postman nanti dah tak wujud sebab dah tak ada surat surat makin kurang dia hantar semuanya pakai a-mail 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 kan itu dalam tempoh 4-5 tahun lagi kerja postman tak wujud ok tapi kalau Pak Arif punya tugas masih diperlukan lagi lah mungkin dalam 10 tahun lagi masih diperlukan lagi siapa yang nak control tu semua ok next ok ini video ini yang akan oh dia ada SS boleh sudah oh tak klik minta SS nanti saya ni sekejap oh dia kat email sekejap rugi tak tengok video ni ok zulfikar ok dah ah itu sekejap 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 ah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pekerjaan yang tidak ada 10 tahun lepas. 10 tahun lepas pekerjaan ini tak wujud. iOS, developer, YouTube, content creator, tiktokers, tak wujud 10 tahun lepas. Email, marketing, search engine, cloud, computing, blogging. Ini semua pekerjaan yang tak wujud. 10 tahun lepas tak wujud. Dan sekarang ini dah wujud. Okay. Sebenarnya ramai tiktokers ini kan. Cuma kebetulan seorang yang mengaku jadi. Kita gunakan sebagai contoh. Okay next. Okay. Menurut Richard Rayleigh. Richard Rayleigh, Secretary of Education US. Dia kata, The top 10 in demand jobs in the future don't exist today. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tak wujud sekarang ni. So we are currently preparing students for the job that don't yet using technologies that haven't been invented. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilahirkan. Maksudnya kalau anda berdidik, mahasiswa anda yang anda lahirkan tu, dia mungkin-mungkinan besar akan bekerja dalam pekerjaan yang belum wujud lagi pada tahun ini. Nah itulah. Jadi pentingnya sekarang ni, dia kena ketahu. Kita nak tahu apakah perkara yang penting yang perlu di ni. Jadi pekerjaan tu memang tak wujud. Kebanyakan pekerjaan. Macam pekerjaan tadilah. iOS, developer, YouTube creator dan sebagainya. 10 tahun lepas tak wujud. Tapi pekerjaan tu sudah wujud sekarang. Okay next. Okay. So kita kena tahu what are the skills. Okay. What are the skills and knowledge that needed by the future learners. Okay. Okay. Why is so important? Why is so important for us as educators to know what are the skills that is. Because we are care about our students. Because when we are teaching our students, we are thinking about what they should be in another 5 years or another 10 years. Berbeza lah. Not like industries. Industries, they cuma shorten target. Dia pentingnya, dia ada pekerja, ada yang berkemahiran dan akhirnya akan terus mendapat keuntungan. Tapi as educators, kita kena merancang. In other 10 years, contohnya kalau pelajar yang generasi alpha tadi, umurnya 12 tahun, lagi 10 tahun, umurnya dah 22 tahun. Kemungkinan besar dia dah, dah bekerja. What are the skills that they need? So prepare them for the future, for the future jobs. That's the thing yang ni. Itu yang kita perlukan ni. Dan itu pentingnya kenapa perlu kita tahu what are the skills and knowledge needed by the future learners. Okay, next. Okay, ini antaranya lah. Not limited to. Jadi bukanlah semestinya 4 ada lebih daripada tu. Ini cuma saya berdasarkan kepada World Economic Forum, McKinsey dan juga Forbes. Forbes punya laporan. Jadi antaranya ialah for the future skill, we need that someone with the digital literacy. Okay. And then critical thinking, adaptability, flexibility and flexibility and collaboration. Okay, these are the future skills that are really needed by by human actually. Kepada manusia. Jadi maksudnya kalau apa saja yang berlaku pada masa keadaan, ini mereka disediakan dengan dengan ini. Connect. Kita pergi satu-satu. Okay, contohnya empower digital literacy. Okay. Empower digital literacy access to the information. Okay. Technology provide easy access to vast amount of information and able to them to expand. So, they have the access, the information and then they know how to get the right information. Itu penting for the future generation. Okay. Macam mana nak tahu maklumat itu betul dan tepat. Kalau di Malaysia ni, kebanyakan guru-guru yang sudah besara, bila besara, pension, pension, duitnya banyak. Tapi berapa ramai guru-guru yang kena skam? Beratus ribu ringgit. Habis. Okay. That's our information. And then, critical thinking. Okay. By engaging with technology, students should develop critical thinking skills. That's our important thing. Okay. through the various sources and evolution. So, by using technology to help them to develop their critical thinking. Okay. And then, digital thinking of course, they akan foster responsibility online behavior, teaching students about digital ethics. That's our thing. Berapa ramai yang kita telah didahkan dengan digital ethics semasa belajar? Zaman saya tak ada. Perkulihan ada tak didahkan semasa sekolah dengan semasa di universitas. Tak didahkan dengan digital ethics. Belum lagi ada, belum ada lagi mata kuliah ada tentang digital ethics kan. Tapi biasanya akan di integrate dalam mana-mana kuliah lah. This are the thing. Empower digital literacy. Okay. Okay. Critical thinking and problem serving. Yang ni pun adalah skills yang penting for the future generation. They know how to solve the problem by using the analytical thinking. Okay. They are breaking down the complex problem into the small component and then analyzing systematically lah. They akan menilai dan men-analyze data-data tersebut. And then must be creative in problem solving. So, we should train our student macam mana nanti akan menjadi guru melatih bahasiswa nanti untuk menjadi seorang yang kreatif know how to solve the problem. That's the thing. Kemudian, problem identification. They recognize the problem. Mesti tahu apa masalahnya. Kemudian, decision making. Cara untuk membuat keputusan. Ini semua perkara-perkara yang penting for the future skills tadi. Okay. Untuk diketahui supaya dia dapat mengetahui. Bukan hanya sekadar. Sebab kalau kita pergi kepada jobs, maybe that jobs are not available anymore when times come. For example, kalau kata sekarang dia buat contohnya lah saya ambil kalau bidang-bidang housekeeping. Housekeeping mungkin sekarang ni masih pakai housekeeping tapi pada masa 10 tahun akan datang kita beritahu kemungkinan besar kata itu tak perlu lagi hard housekeeping cukup masa dia pusing itu kan. Cukup masa tukar secara automatic kan. Pada masa itu housekeeping dah tak wujud. Tapi let's say kalau dia know how to solve the problem at least they can know how to solve their problem but it's safe mungkin thinking creatively and how to solve it. Cuba fikirkan alternatif yang ada. Sumber ada. Resource source we have it. We have the internet and so on and so forth. Next. Okay. Adaptability and flexibility must be open mindedness. Okay. Being open to chain. Boleh menerima perubahan. can accept new ideas. Mungkin kalau dulu-dulu mungkin kalau dapat dosen pun kalau yang lama-lama mungkin dia kata tak. Itu teori yang betul. Tapi sekarang ini mungkin tidak. Kalau contohnya kalau saya ambil yang paling mudah learning style. Ada berapa learning style? Ada belajar belum? Learning style. Style pembelajaran. Learning style. Visual. Visual. Audio kinesetik. Satu lagi. Yang baru. Audio video visual. Audio 3 audio. Kinesetik. Ada satu lagi. Dulu dia VAK. Sekarang ni VARK. V visual. A audio 3 K kinesetik. Itu VAK. sekarang ni ada VARK. Apa dah? Tahu? R tu berujuk pada read and write. Dulu kita belajar saya belajar VAK visual auditory kinesetik. Sekarang ni VARK visual auditory read and write sebab dia gunakan R tu untuk read and write read and write dan kinesetik. sebab ada kelompok yang suka mendengar suka melihat suka membaca kan? Dan kinesetik. Okay? Dia VARK. So ada satu video nanti saya pun tak pastilah nanti sebab saya tak share dalam video. Ada satu video yang dia membuktikan bahawa konsep VAK tu tak betul. Konsep VAK tak betul. That's up. Saya kata kena ada kita mesti see a new idea tu satu benda yang baru dan kalau sekiranya betul kita boleh menerima dia. Sebab tu kalau pentingnya segala adaptability lah. Resilient. Having the ability to bounce back from the setback and adapt to the challenges. Okay? Kita terima satu cabaran dan kita bersedia untuk mengasasasinya. That's something. Satu lagi. Kemudian resourceful. Being able to find alternative solution to provide appropriate problems and make sure the most available resourceful. Resourceful. Tahu dekat mana nak cari maklumat dan menggunakan maklumat yang betul dan tepat. Itu penting untuk future generation. Sebab tu kalau boleh kalau daripada asal telah didik macam mana nak menggunakan sumber yang tepat. Kalau domain website macam mana nak identify the domain is yang trustworthy boleh dipercayai. Domain. Kan? W-w-w-w-w-w tu okay. Macam mana nak tahu kata ia adalah domain yang boleh dipercayai. Ataupun tengok je mana saja bahan ada. Yang penting ada. Kota kunci dapat jawapannya boleh masuk. Boleh dijadikan salah satu daripada tugasan. Domain apa? Kalau yang berlibat ke kerajaan mesti ada .gov .id kan Indonesia id itu adalah yang boleh di kalau yang daripada universiti mesti ada .edu .edu .id itu domain saja itu domain dah membuktikan bahawa itu domain yang boleh di dipercayai. Kalau kita tak boleh rujuk kepada .com .net itu siapa-siapa pun boleh siapa-siapa pun everybody can everybody can 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 register for .com .net siapa-siapa pun boleh sebab itu saya tekan kepada mahasiswa saya juga saya kata pastikan rujuk sumber yang betul dan tepat silap-silap you explore gunakan bahan daripada .net kebetulan not that itu hanya kadang-kadang berusia 13 tahun saja yang buat kan dia ambil copy-paste 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 dan kita sebagai mahasiswa S1 menggunakannya sebagai rujukan kan itu perlu tahu there's other thing resourceful tahu sumbernya dan tahu macam mana nak ok ok next ok itu enhanced collaboration ok enhanced collaboration ok tak ada masalah sekarang ni kita ada visual group projects ok every institution every university they have their own learning management system for example UPSI since UPSI is the educational university we are preparing teachers we are trained teachers so nama learning management system kita ialah MyGuru MyGuru nama je pun MyGuru jadi visual project through online collaboration tool ok sama maksudnya sekarang ni kalau kita membina tugasan kita boleh gunakan platform bersama saya tahu kalau anda buat group work anda akan menggunakan google doc betul google doc jadi boleh buat bersama-sama kalau buat presentasi pun kita gunakan google slide boleh buat bersama-sama kalau dulu zaman saya perlu buat satu dikongsikan dengan yang lain untuk tambah baik dikongsikan pula dengan yang lain dan lain sekali baru siapkan sekarang ni tak kita boleh buat bersama-sama that's our collaboration tools yang ni yang perlu untuk preparing for the future generation ok and then global connection of course sekarang ni kita ada banyak connection last time zaman saya saya tak tahu lah kalau proceed zaman saya dulu kita ada paypal paypal ni salah satu untuk kita berhubung dengan rakan kita mahasiswa kata di negeri di luar negara tapi prosesnya adalah menggunakan surat saya hantar surat bulan ni saya terpaksa tunggu mungkin ni dua bulan lagi baru dia balas surat jadi akan memasang empat tahun empat dua bulan tiga bulan untuk terima surat itu paypal pada masa tu kalau di sekolah pun mahasiswa di sekolah pun gurunya akan membantu gurunya akan bantu suratnya tertulis dimasukkan dalam satu sampul dipostkan semua sekali ok ok itu global connection and then real time feedback contohnya sekarang ni kita banyak webinar kan macam contohnya kalau macam nanti kalau akan berlaku kalau nak jumpa pakar ekspertnya ekspert dalam bidang siapa yang boleh kita lihat siapa yang boleh kita ni kita mungkin ikuti webinarnya kan dan sekarang ni pun banyak program dalam bentuk MOOC Mop Faces Open Online Courses kita dalam bentuk Open Learning kemudian kita ada apa ni kita the MOOC sepatutnya OER Open Educational Resources yang ada yang ada dan banyak di negara-negara ok next ok question ini dia soalan penghujung sikit ni question to ponder with AI technology are teachers still relevant? ah sudah nanti kan baru S1 bila habis tambah pergayaan rupanya sekolah pun dah tak wujud berapa 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 tahun lagi nak habis? eh tahun lagi ya sampai tahun yang kedua kerajaan umumkan sekolah dasar ditutup jawapan dia with AI technology semua tahu AI kan? artificial kita ada check GPT kita ada itu semuanya ada jadi semua boleh digunakan untuk mencari sebenarnya masa zaman saya dulu bila gugut bila wujudnya web browser web browser search engine masa tu kita mudah takut kan? wuih ini kalau ni mahasiswa mudah dapat bahannya kan? semua cari jadi setiap kali tugasan boleh disiapkan dengan cepat kena mudah cari bahan masa diperkenalkan dengan web browser sama juga masa saya mengajar di sekolah sebagai guru dulu bila dibenarkan menggunakan calculator saya kata oh ini pelajar kalau dalam hal dulu saya sifirnya bilang ikut kepala kan? satu kalau Malaysia panggil darab satu darab satu satu dua tapi tiba-tiba sekolah dibenarkan menggunakan calculator jadi apa yang menakutkan guru ialah oh tak perlu ajar lah kerikiran sebab dah ada guna calculator teknologi dah ada kan? macam mana dengan anda sekarang ni? dengan AI technology tak takut? menakutkan? ni lah bukan anda saja masa dosen-dosen pun tercabar kan? para dosen pun dah tercabar Pak Is pun belum tahu lagi masa ada masih boleh kekal di industri ataupun tidak dengan adanya AI ok still mengajar melukis berwarna dah kena ajar ditunjukkan macam mana cegar perang berusnya dan sebagainya sekarang ni perang mouse klik-klik-klik jadi gambar kan? klik-klik-klik-klik ada gambar lepas tu print-nya ok ok now ada jawapan with AI technology our teacher still driven boleh jawab boleh kan nanti kan yang daripada lahat ni kan tengok-tengok 5 tahun lagi sekolah dah tutup masih ada guru perlu kan kepada guru silahkan silahkan berapa lamakah manusia hidup itu maka guru itu akan tetap ada karena tugas seorang guru itu bukan hanya seorang pengajar tapi seorang pendidik nah kalau seorang pendidik itu tidak akan bisa tergantikan dengan orang tuanya dan guru itu sendiri tetapi kalau seorang pengajar dengan yang diprosampaikan nanti itu salah satu yang saya juga berpikir tadi kekhawatiran berarti setelah sekian tahun akan datang mungkin aja guru itu sudah tergantikan dengan AI tadi tetapi guru dalam seorang pendidik itu tidak akan tergantikan oleh AI tadi tapi kalau seorang guru sebagai pengajar bisa saja tergantikan dengan AI tadi itu saja terima kasih oke itu jawapannya jadi sebenarnya yang S2 ini beri ketenangan sikit kepada yang S1 kalau tidak S1 ini tidurnya tak lena tengah dipikirkan dua tahun lagi dia boleh mengajar ataupun tidak sekolah oke jadi with AI oke tak kisahlah apa saja AI tapi macam saya kata tadi daripada teknologi Google semasa wujudnya Google search Yahoo search dan sebagainya saya ingin kita sendiri sebagai dosen dan juga memikirkan oh mahasiswa kita sudah pandai boleh mencari maklumat mendapatkan maklumat dan aslinya macam mana macam mana proses pengajaran macam mana proses penggulian jadi itu penting jadi macam mana kita menggunakan teknologi itu itu penting itu amat penting oke next itu yang saya masukkan ini di Jepun mahasiswa hanya belajar dan ini gurunya yang warna hijau kan gurunya tak penuh salin tak perlu mandi tak perlu makan hanya tukarkan bateri dia ini dah berlaku di Jepun saya takut nanti digantikan dengan ini kan satu ketakutan ini teknologi teknologi tapi macam saya sebut tadilah zaman saya peralihan teknologi saya dosen yang lain-lain pun sama juga kita tengah tengok perkembangan teknologi tapi kita lihat bahawa dengan adanya teknologi tapi teknologi itu bukan semuanya teknologi boleh berubah segala-galanya ada perkara-perkara yang tak boleh diubah oke contohnya saya ambil ini tapi berita baiknya berita baiknya saya berdasarkan yang World Economic Forum 2023 apa dia kata education industry are expected to grow at around 10% during 2023 and 2027 nampak jadi yang satu sudah boleh selang hati sebab World Economic Forum kata dalam tempoh 2023-2023 2023-2027 pendidikan akan berkembang semanyak 10% masih berlaku itu World Economic Forum kemudian dia kata in higher education pula 2023-2027 3 million 3 juta additional job terutama sekali di bidang vocational education teachers and university maksudnya pengajar di bidang teknik dan vocational pun akan akan bertambah akan bertambah itu World Economic Forum jadi menyatakan itu maksudnya walaupun akan berlaku perubahan tetapi ini oke next oke macam mana kita nak menangani isu AI kan AI adalah satu benda yang memang menakutkan dan mana macam mana kita sebagai dosen sebagai guru nak mempergunakan jadi sebenarnya untuk menjadi our classroom is future a future proof classroom teacher or dosen ataupun siapa saja pengajar pelatih dan sebagainya perlu menjadikan AI ini sebagai co teachers kalau teachers co dosen sebab dia berperanah sebagai co bukan sebagai pencabar tapi sebagai co co ini membantulah membantu oke jadi kita tengok kepada teknologi kita tengok dia punya strength and resources kemudian kita tengok what most important values human intelligence boleh bantu as part of the computer for example banyak walaupun kita dah banyak perkembangan penggunaan komputer dan sebagainya tetapi guru masih relevan dan kita perlu menggunakan kemahiran human kita untuk preparing student jadi dia gunakan ke kita panggil kekuatan manusia itu sendiri sebab itu dalam guna AI dia ada beberapa keyword yang kita gunakan for example experience kalau soalan bertanyakan terceritakan pengalaman anda itu tak boleh dibantu oleh AI kan sebab AI bukan anda kan dia boleh jadi discovery reflection buat refleksi kan anda mengajar buat refleksi pengajaran itu tak boleh dapat dengan AI sebab itu human kerja human meaning generalizing kita membuat satu kesimpulan kepada satu perkara sebab itu kalau dalam boleh selepas depan ini kalau dosen dan sebagainya kena banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan itu lah supaya mengelakkan mahasiswa daripada menggunakan AI kan personalizing relevan sesuatu yang relevan tak relevan kan itu persatu ok contohnya adapt adapt ok berjalan sambil makan ok apa adaptnya bila saya tanya adapt itu itu tak boleh dijawab oleh AI kan tak boleh dijawab oleh AI sebab kalau AI itu mungkin dia pakai barat boleh tapi sekarang mahasiswa semua makan sambil berjalan minum sambil berjalan bahasa saya mula-mula mengajar tahun 81 masa itu di Malaysia memang anak-anak didik saya lah mahasiswa memang kalau kalau nak minum duduk nak makan duduk tapi sekarang ni bila saya pergi ke teaching practice observe dengan airnya berlari dengan pinggannya bawa berlari zaman dulu memang terjaga sekarang ni dah tak tukar wang itu ok connection integrate konteks dan juga ni ok macam mana nak gunakan AI dalam dalam tugasan kita dalam projek ok contohnya lah kalau kata contohnya saya ambil kalau contohnya subjek yang berkaitan dengan alam sekitar ok macam mana nak mengatasi masalah banjir di Palimbang itu tak boleh dibantu oleh AI untuk menjawab sepenuhnya tetapi dia membantu anda dari segi mana pertama mungkin anda boleh cari dalam AI cara macam mana mengatasi masalah belanja bagi kawasan yang berlembah ok dia akan bagi satu solusi macam mana mengatasi banjir kawasan yang banyak rumah satu solusi itu dapat daripada AI daripada itu tadi digabungkan maka kita dapat satu penyisayan so integrate of the formation tapi kalau ada type itu kataannya macam mana mengatasi pagar rumah saya yang selalu berkarat memang AI tak boleh buat ataupun sebab itu kita tengok yang dari segi human punya capacity itu benda itu yang perlu diwujudkan dalam future skill nanti ok begitu juga dengan feeling feeling ini tak adalah empathy kan empathy awareness relationship mungkin dari segi setiap negara mempunyai pendekatan yang berbeza begitu juga application novelty creativity itu benda-benda yang ini tapi kita boleh menggunakan AI untuk mendapat perkara-perkara basic oleh itu dosen-dosen semua kalau perkara yang asas jangan diajak dah sekarang ini suruh dia cari sendiri suruh dia cari sendiri yang asas kita bagi dia problem solving untuk dia selesaikan sebab benda itu boleh dapat dari AI jadi itu perkara-perkara yang kita katakan lebih human kita memikirkan skill yang hanya boleh dilakukan oleh manusia macam tadi katakan guru kan guru bagi sebenarnya mengajar menyampai kabar lemak itu salah satu daripada tugas guru bukan keseluruhan tugas guru macam dulu kita pernah ada sekali kita buat pengambilan guru kesilapanan juga berlaku ada yang buta guru jadi kita mengingatkan bahawa untuk guru orang buta boleh juga jadi guru tapi bila kita lihat bahawa masalahnya dia tak boleh kawal pelajar pelajar buat apa-apa di belakangnya tak nampak sebab lepas itu kita tak ambil dah guru di kalangan yang buta tapi kita channelkan kepada program yang lain itu jadi kita yang mana yang boleh dilakukan oleh manusia tapi bukan tak boleh dilakukan oleh teknologi tapi problem solving semua kita perlu kepada AI untuk bantu kita bagi asas kepada penyelesaian masalah ok ok next ok kita pun tak nak tengok anak murid kita begini ini saya ambil daripada internet saya tak tahulah apa kecengkahan yang ada tetapi adakah kita bersedia untuk mengajar di depan semuanya macam tu ok boleh menggunakan VR kan boleh menggunakan visual reality dan sebagainya mungkin dalam konteks pendekatan yang berbeza dan saya rasa pun saya pun boleh bersedia untuk memberi kuliah dengan pelajar saya macam tu kan jadi sebenarnya kalau ikut dalam teknologi kalau ikut mungkin dosen-dosen pernah mengajar tentang pengalaman dil perkara yang bawah sekali yang jadi keutamaan ialah pengalaman sebenar sekiranya boleh berlaku dan kalau tidak kita akan naik ke atas sikit kan pengalaman buatan simulasi demonstrasi kalau tak boleh lagi atas sampai lah kepada yang paling teruk sekali verbal percakapan tapi kalau kita boleh wujudkan pengalaman sebenar kalau boleh kan tapi bukan semua keadaan boleh wujudkan pengalaman sebenar lepas tu pengalaman yang kedua pengalaman buatan lah simulasi kita buat seolah-olah contohnya kalau kita pernah mengadakan cerita tentang sejarah sejarah paling bang kita minta berlakonan drama itu simulasi kepada perkara yang pernah berlaku itu yang atas sikit lah tapi makin atas makin atas makin lemah lah paling tidak kita tayang video tunjuk dengan video dan saya sekali percakapan verbal verbal yang paling teruk sekali lah ok next saya tak habis lah ok itu dari saya yang gambar yang saya tunjukkan ni ini ini iZone iZone ni yang kita bina di fakulti saya dalam proses 80% siap jadi kalau anda datang ke UC awal tahun depan insyaAllah dah siap lah dah siap dah dah boleh bersama tengok lah kita ada berapa hub yang kita buat dalam ni untuk pengajian secara digital dan kita pun ada create berapa digital classroom akan maksudnya pula hanya boleh berlaku serentak dalam tiga ni dan juga menggunakan semua peratan digital yang adalah ini yang insyaAllah tak awal tahun depan kita siap dan kalau anda ke UC bolehlah melawat tempat tu itu yang saya ok itu sahaja daripada saya terima kasih ok kita buka kalau soalan terima kasih Pak Mahizer atas paparannya yang luar biasa menarik banyak sekali teman-temannya hal-hal baru yang kita dapati bersama dapat referensi juga Pak Parhan riset tahun depan itu meriset tentang IAI ini mumpung masih hangat macam tahun 2000 ada satu skopo saya skopos Q2 itu di tahun 2021 tentang tiktok itu masih hot-hotnya tiktok kalau sekarang sudah hot lagi tiktok itu sekarang IAI itu masih hot nampaknya kalau kita masukkan tulisan di skopos masih cukup menarik itu untuk diterima silakan teman-teman mahasiswa S1 dan S2 ataupun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dosen untuk bertanya kepada Pak Mahizer untuk sesi pertama sekarang baru jam 10 ya kita masih punya waktu satu setengah jam lagi lumayan banyak satu setengah sampai dua jam lagi untuk sesi tanya jawab untuk tiga orang penanya terlebih dahulu kalau yang S2 bukan pilihan wajib bertanya ya kalau yang S2 ya kalau yang S1 anak-anak pilihan saja silakan teman-teman yang di ruang Zoom di ruang Zoom mendengarkan saya tidak ini Pak Darlius dan kawan-kawan dengar ya halo coba tes-tes Pak Darlius Bu Rahmi mungkin coba dibuka suaranya teman-teman di lahat halo itu ada yang oke halo oke kedengeran tapi kecil Pak kedengeran itu Bu siapa enggak kelihatan saya Bu Rahmi ya Bu ya Pak oh Bu Rahmi ya ini padahal ditunggu ini di Palembang mau diajak belanja sama teman-teman ini ada periksaan Pak saya Pak ada periksaan oke silakan teman-teman teman-teman yang di Zoom ataupun teman-teman yang hadir secara fisik untuk datang sama ada berkaitan dengan topik atau apa saja topik berkaitan dengan silakan oke boleh ya mau tanya berapa ongkos kuliah S3 di Malaysia apa boleh nanti dijawab juga oleh Reproviser Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan prop saya Yumi Lawati dari mahasiswa TP Angkatan 2023 dari Lahat menarik sekali materi yang prop sampaikan tadi tentang perkembangan teknologi sendiri dalam terutama di dalam dunia pendidikan tadi sudah saya sampaikan sebenarnya kekhawatiran saya juga pertama tadi ya kalau tentang nanti akan adanya tergerusnya seorang guru gitu ya dengan kemajuan-kemajuan teknologi ini tetapi kita sebagai manusia juga tidak bisa terhindarkan dan menghindari yang namanya kemajuan perkembangan teknologi ini tetapi kita harus tetap beradaptasi dan berinovasi juga dan terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi ini sendiri dan bagaimana kita menyikapinya itu kedepannya yang ingin saya tanyakan disini saya ada kekhawatiran ini prop khawatirnya dengan adanya perkembangan dan perubahan revolusi dari pada teknologi ini suatu saat nanti kan 10 tahun 15 tahun yang akan datang saya mengkhawatirkan anak saya sendiri dan termasuk siswa-siswa saya sendiri kalau sudah tergantikan semua dengan yang namanya seperti video yang prop sampaikan yang diperlihatkan tadi ada robot nantinya kedepannya akan tidak ada ya bukan sedikit lowongan pekerjaan bagi manusia itu sendiri itu artinya saya sudah berpikir kedepannya seorang generasi yang akan datang itu bukan memikirkan mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu benar atau tidak nyaprop ya itu menurut saya kemudian yang karena saya ini di daerah kemajuan teknologi itu tidak semuanya bisa menyentuh daerah saya enggak tahu kalau di Malaysia itu bagaimana apakah semuanya sudah tersentuhkan semua dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin canggih ini apalagi untuk generasi generasi Z ini nanti eh Alpa di tempat kami itu secara bukan generalnya jangankan untuk sinyal apa itu wifi segala macam internet listrik aja ada yang belum masuk gitu yang saya tanyakan disini nantinya dampak yang akan diterima dengan generasi yang di daerah yang terpencil itu berarti mereka akan ketinggalan dengan kemajuan-kemajuan seperti ini nah bagaimana kami sebagai generasi dan sebagai cegu disini untuk bisa mengatasi sedikitnya setidaknya ada solusi untuk membantu daerah yang terpencil itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam siapa lagi oh yang ya nak silahkan perempuan yang baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan ganis aswaranja aberti dari program studi ganis aswaranja aberti ganis gani ganis ya pak dari pendidikan guru sekolah dasar disini saya ingin bertanya yang dimana pertanyaan saya mungkin bukan bertanya meminta saran atau contoh penerapan yang ada di sekolah atau di Universitas Malaysia nah yang dimana kan tadi profesor telah menjelaskan tentang skill yang sangat dibutuhkan untuk di masa depan ada empat yaitu kemampuan literasi digital kemudian kemampuan berbikir kritis kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibilitas serta dengan kemampuan berkolaborasi untuk di Indonesia itu sendiri untuk di sekolah di Indonesia ini sekarang itu pembelajarannya sangat ditekankan dengan menggunakan yang namanya 4C 4C itu ada critical thinking kemudian collaboration communication dan juga kreatif selain itu juga untuk penerapan digitalnya sendiri disini kami menekankan dengan penggunaan yang namanya TPEC yaitu technological pedagogical dan content knowledge yang ingin saya tanyakan Prof disini mungkin Prof bisa sharing kepada kami disini sebagai calon guru bagaimana untuk menerapkan 4 skill yang telah Prof jelaskan sebelumnya yang sangat dibutuhkan di masa depan tersebut di sekolah ataupun di universitas yang ada di Malaysia mungkin disini kan ada perbedaan dari sistem ataupun cara mengajarkannya atau cara melatihnya sehingga kami calon guru disini dapat menambah wawasan kami mungkin itu saja Prof terima kasih terima kasih yang ada di belakang lagi tadi siapa lagi satu lagi tadi ada yang di belakang gak ada satu lagi satu lagi penanya silahkan teman-teman yang di zoom teman-teman yang di zoom silahkan saya Bu Rahmi silahkan Bu Rahmi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh mohon izin Prof saya tidak bisa hadir ke sana karena ada bekerjaan disini saya ingin bertanya kalau kita lihat saya ingin sedikit agak menyimpang dari pembahasan tadi saya ingin membandingkan mencoba bertanya dengan Prof bagaimana dengan kondisi pendidikan di Malaysia itu khususnya untuk anak-anak tingkat SMP kalau disini dikaitkan antara teknologi dan kemampuan mereka dalam bidang dalam kemampuan di bidang spiritual program-program yang bagaimana yang dilaksanakan di Malaysia berkaitan dengan hal tersebut demikianlah saya saya ucapkan terima kasih berkaitan dengan berkaitan dengan perkembangan teknologi Bu Rahmi ini cikgu besar kepala sekolah junei high school itu silap ok sebenarnya di Malaysia guru besar itu kepala sekolah guru besar ataupun kalau sekolah dasar tadi guru besar kepala sekolah kalau sekolah menengah kepala sekolahnya pengetua ok persoalan yang pertama tadi lah dari rakan kita dah lihat tadi ok berkaitan dengan teknologi di Malaysia sama juga masih ada tempat-tempat yang belum ada sepenuhnya penggunaan teknologi cuma bezanya apa yang inisiatif yang diadakan oleh kerajaan Malaysia kalau tempat-tempat yang belum ada akses teknologi dia akan ada dikenali dengan nama pusat internet desa jadi pusat internet desa itu memang satu pusat dalam satu kawasan yang mana disediakan tempat dimana sekiranya nak akses internet nak menggunakan internet boleh di situ dan di situ juga akan ada kursus-kursus pertama sekali untuk ibu-ibu lah selalunya untuk ibu-ibu yang buat dia akan latih macam mana nak buat internet marketing ada ataupun ada ibu-ibu yang ada perusahaan di rumah dia akan dilatih macam mana cara nak memasarkan menggunakan media sosial tapi maksudnya kemudahan itu tapi kalau yang di luar bandar betul masih ada tapi kita sekarang ini menggunakan satelit yang baru dibekalkan oleh kerajaan jadi kawasan-kawasan yang agak jauh menggunakan satelit macam contohnya saya dulu di Pulau Tiuman di sebelah pahak kita ada Pulau Tiuman yang agak jauh daripada Tanah Semenanjung Malaysia sana pakai satelit jadi semua sekolah yang tak ada ases internet melalui kabel akan dibekalkan satelit tapi untuk mungkin ada masalah penggunaannya di rumah ataupun di kawasan kampung tetapi di sekolah ada ases ada ases ases selalu ini menggunakan satelit jadi dia tak ada masalah dia akan belajar boleh belajar di sekolah tapi mungkin di rumah dia tak boleh aplikasi lah contohnya kalau kita berkongsi video mungkin sukar untuk dia lihat di rumah tetapi dia boleh ases di sekolah ataupun yang saya panggil tadi pusat internet desa itu disediakan di kawasan kampung beberapa kampung boleh menggunakan kemudahan itu disitulah ok sebenarnya sebagai seorang guru ini saya mengambil contoh-contoh apa yang berlaku di Afrika saya menarik menarik tentang apa yang dibuat oleh si guru itu tapi bukan untuk kita lah agak-agak sukar di Afrika itu memang komputernya pun tak ada cuma sekarang ini inisiatif guru itu apa yang dibuat dia menggunakan apa yang ada apa yang ada dengan menggunakan kapur papan hijau dia lukis macam mana desktop komputer termasuk ikon-ikonnya dia lukis kalau ada super chat akan ada dalam internet dia mengajar pelajar sebab internet tak ada komputer tak ada elektrik pun tak ada jadi dia lukis dia buat dia mengelak-elak jadi dia akan lukis desktop komputer dengan skrinnya dengan ikonnya yang apa yang menarik bagi saya yang agak saya rasa menarik dan kesian juga jadi dia nak tunjukkan macam mana mouse digerakkan dan pointer bergerak jadi apa dia lakukan dia buat mouse dengan buka kayu lepas itu dia letak kertas sebagai mousepad lepas itu dia minta pelajar seorang gerak dan seorang lagi pelajar pegang kertas yang pointer untuk gerakkan untuk mengajar konsep jadi konsep itu boleh diajar dalam bentuk yang berbeza macam contohnya programming kalau sebelum nak bergerakkan programming kita mungkin gunakan tentang flowchart benda yang simple lah untuk kita nak latih dia supaya bila dia dia tahu pengetahuan asas flowchart agak mudah lah untuk dia buat belajar basic programming nanti itu benda-benda yang saya rasa boleh dilaksanakan di peringkat tapi bila sampai ada kemudahannya barulah kita dedahkan kepada yang lebih khusus kepada programming kita mulakan dengan benda apa yang ada tapi yang berkaitan dengan teknologi dan ini apa yang akan berlaku sebenarnya itulah kita kena fikirkan apa kekuatan manusia human punya kekuatan yang ada pada manusia kita gunakan itu sebagai skill yang boleh digunakan ok boleh ya ok tadi berkaitan dengan sekolah di Malaysia tentang ya saya tu ingatkan balik tentang apa tadi ok 4 skill yang sangat betul kalau di sekolah di sekolah atau sisi perkara yang tinggi ok sebenarnya 4 macam saya beritahu tadi 4 skill itu bukan hanya 4 skill ada lagi not limited to bukan terhad ke 4 sahaja ok cuma saya berdasarkan World Economic Forum saya baca World Economic Forum saya baca Mike Kersi dan juga Roberts punya kajian saya ambil tu saya ambilkan 4 lah tapi sebenarnya bukan kalau ikutkan World Economic Forum dia ada 10 saya tak bincangkan 10 lah ok tentang itu macam mana perkara itu dah dilaksanakan contoh digital skill ok kalau di Malaysia di sekolah kita memang ada makmal komputer di semua sekolah semua sekolah ada cuma ada daripada 40 komputer kita tak pasti berapa yang ok sebab masa perbekalannya ok lepas tu ada yang rosak dan sebagainya selalunya isunya maintenance jadi semua sekolah ada komputer dan semua sekolah ada internet semua sekolah ada internet ok yang mana saya cakap tadi kalau tak ada kalau tak ada apa ni tak ada kabel dia akan pakai satelit untuk access internet jadi kalau sekolah yang penyelaman di pulau pun masih boleh access internet dan tak ada komputer itu perbezaan lah cuma macam saya katakan tadi dalam amat ada 40 komputer tak tahu berapa komputer yang tapi saya mula mengajar tahun 91 di sekolah saya ada 3 komputer 2 green monitor 1 monochrome itu mungkin anda tak tahu lagi lah yang pakai 2 dos masuk dosnya keluar dosnya masuk workstar keluar workstar masuk lotus dia tak ada dia tak ada hard disk dan dia dia ada RAM dia tak ada ok itu jadi pendapatan lah kalau di universiti sebenarnya kalau dia menjadi satu konjepan dia sebenarnya macam ni macam dulu kita di opsi dan juga sekolah sama juga dia kena ada unsur paksaan bahawa ada penggunaan kalau tak dipaksa mungkin tak ada jadi apa yang berlaku macam di opsi sendiri dalam sistem kita kita ada blended jadi maksudnya syaratnya dosen mesti memasukkan bahan material ada jumlahnya mesti buka tapak untuk perbincangan forum ada jumlahnya jadi sampai ujung tahun dia mesti complete 100% lepas tu masalahnya pula dalam kita punya penilaian assessment annual assessment kita tak boleh nyatakan kita 90% tak sebab ditarik dari sistem puk terus masuk kalau kita buat 50 50 saja yang masuk 50% kalau kita buat 80% 8% yang masuk kalau kita buat 100% kita dapat bahagian blended dan penggunaan itu teknologi begitu juga dengan sekolah di sekolah kita ada sistem dipanggil DELIMA DELIMA ini satu pelantar pembelajaran untuk sekolah di Malaysia di dalamnya akan ada Microsoft for Education Google Classroom semua ada semua ada dalam tu jadi semua guru boleh masukkan apa pemantauan kementerian buat kementerian pendidikan dia akan tengok hit sekolah kalau sekolah tu ada 20 orang guru hitnya mesti tidak kurang daripada contohnya saya tak ingat lah contohnya dalam 80% kalau kurang daripada 80% biasanya pihak sekolah akan dihubungi guru besarnya kalau sana guru besarnya guru besar saya ingat guru yang ada dihubungi dan guru besar perlu memanggil guru tu sebut untuk bertanyakan kenapa tak digunakan sebab dia ada rekod sebab semua login gunakan ID yang berbeza jadi ada rekod sebab itu dia akan galakkan penggunaan kat situ lepas itu saya juga terlibat dalam tahun 2006 smart school program di samping guru menggunakan saya akan pergi memantau menyemak berapa banyak bahan digital yang dibuat bahan belajaran kita akan sebab kita akan tengok kita bukan ambil semualah kita ambil secara random kita akan tengok dan kita laporkan tapi dia kena ada pemantauan sebenarnya penggunaan tu mesti ada yang memantau sebab kerajaan Malaysia dulu sebenarnya dia tak pantau tapi sebab oleh kerana dia membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk bayar platform subscribe jadi akhirnya dia akan peketatkan penggunaan itu yang berlaku di Malaysia setakat ini dia tengok hit penggunaan kemudian yang ibu tadi keinsanannya saya cerita di sekolah di sekolah di Malaysia kita ada pendidikan Islam wajib di sekolah rendah sekolah menengah dua-dua sekolah kita ada mata pelajaran pendidikan Islam yang wajib diambil oleh pelajar Islam dia tak boleh ambil pelajar Islam tak boleh ambil lain wajib manakala pelajar bukan Islam dia akan ambil mata pelajaran pendidikan moral pendidikan moral itu di sekolah harian biasa wajib pada masa yang sama juga setiap negeri di Malaysia oleh kerana persekolahan kita daripada pagi 7.30 sampai pukul 1 kebanyakan negeri di Malaysia dia akan wujudkan sekolah agama sekolah agama rakyat di sebelah petang itu bukan di bawah kementerian pendidikan bukan kerajaan persekutuan itu di bawah kerajaan negeri dan majlis agama Islam negeri semua daerah ada sekolah agama rakyat kita panggil jadi di paginya persekolahan macam biasa tapi perlu diikuti juga dengan mata pelajaran pendidikan Islam dan di sebelah petang dia akan ada sekolah agama yang beri penekanan terhadap Quran dan Fadu'ain itu bermula daripada pelajar tahun 1 tahun 1 itu umur dia 7 tahun sampai lah tahun 6 umurnya 12 tahun wajib dia kena datang hadir ke sekolah untuk itu itu kalau di sini penggunaan teknologi ok saya pernah memantau beberapa sekolah di Malaysia dan kebanyakannya yang banyak bina bahan yang ada beberapa sekolah saya pergi bina bahannya memang ustaz dan ustazahnya yang banyak guru lainnya kurang ustaz-ustazahnya rajin dia rajin buat bina bahan dan yang terbaru ialah pelajar saya di Johor ustaz Rozi dia buat satu pembaris pembaris bacaan ada bahan bacaan jadi dia dia menang beberapa inovasi lah mendapat goal untuk inovasinya itu berkaitan dengan penggunaan jadi itu itu berkaitan dengan ibu berkaitan dengan pendidikan isanah di Malaysia ok ada lagi ok 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 terima kasih Prof. Maizir selanjutnya silakan teman-teman yang lain ya ya Sari dulu ok silakan Ari ada ini ok nanti satu kesempatan bagi teman-teman yang di zoom ya Pak Darlius dan kawan-kawan ustaz saya terus jawab ya silakan dikumpulkan saya lupa oh langsung jawab ya ok 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Syari Hasniati saya mahasiswa di Magister Teknologi Pendidikan Prof izin bertanya bagaimana dengan apa apa sih maksudnya tuh bagaimana dengan peran dari peran dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dari para SDM nya gitu terutama guru gitu kalau seperti yang di Indonesia ya kita ada pemerintah kita mengadakan program pendidikan guru penggerak namanya itu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi di guru di Indonesia gitu Prof itu saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ok di Malaysia pun kita ada macam guru penggerak namanya jurulatih utama JAU kita ada JAU negeri JAU daerah jurulatih utama macam guru penggerak tadi lah jurulatih utama kita ada jurulatih di peringkat negeri dan daerah sekiranya ada perkara baru nak diperkenalkan yang jurulatih negeri akan pergi berkursus di peringkat kebangsaan lah jurulatih itu yang diutamakan untuk ya pergi dulu nanti dia balik ke negeri dia akan latih kepada jurulatih daerah nanti jurulatih daerah balik ke daerahnya latih ke sekolah-sekolah kemudian dalam sistem pendidikan kita pula kita di sini dalam saya bagi kuliah yang dengan S2 di hari Sabtu baru ni kan yang cerita tentang teknologi pendidikan perkembangan di Malaysia kita ada kalau di berusaha-sekolah kita ada bahagian teknologi bahagian sumber dan teknologi pendidikan itu bertanggungjawab terhadap penggunaan teknologi dalam pengajaran-pelajaran ok perintegrasian yang bahasa watin sebut terutama TPEC tu perintegrasian ok di setiap negeri kita ada sektor sumber teknologi pendidikan itu dia ada atasnya bahagian teknologi pendidikan kebangsaan bawahnya akan ada di setiap negeri sektor sumber teknologi pendidikan di setiap daerahnya dia akan diunit sumber dan teknologi pendidikan jadi semua ni mengadakan membuat latihan kepada guru jadi contohnya kalau ada aplikasi baru perkara-perkara baru pertekaan-perkara ini akan dipanggil selalunya di sekolah contohnya kalau contohnya berkaitan dengan penggunaan teknologi dengan pengajaran bahasa Inggeris jadi tak dipanggil semua guru lah dan setiap sekolah akan hantar seorang wakil jadi tanggungjawab guru yang pulang ni kena membuat kita panggil in-house training untuk rakan-rakannya di sekolah dia itu selalunya yang berlaku lah di samping yang JU tadi jurulatih utama yang akan pergi ke sekolah-sekolah pun juga untuk memik dan ada juga pegawai di peringkat daerah yang unit teknologi pendidikan tadi dia pun akan pergi ke sekolah untuk menilai apa yang dilatihkan tu di implementat di sekolah dia ada pembantauannya nah bukan hashtag bagi khusus dia ke follow up oke oke ya sudah Bu Sari silahkan teman-teman lain ya Mbak silahkan baik terima kasih atas kesempatannya selamat pagi perkenalkan nama saya Yohan saya mahasiswi magister teknologi pendidikan saya ingin bertanya maaf sebelumnya saya tertarik dengan topik kuliah umum hari ini dan juga saya tertarik tentang pembahasan pendidikan di Malaysia yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Prof apa namanya kurikulum pendidikan yang digunakan di Malaysia saat ini dan juga konsep kurikulumnya ini seperti apa mungkin itu saja pertanyaan saya terima kasih sebenarnya di Malaysia kita ada plan pembangunan pendidikan 2010 hingga 2025 jadi dua tahun lagi nak habis lah oke jadi sekarang ini Kementerian Pendidikan Menteri Pendidikan tengah berserah jadi oke dalam proses pembinaan kurikulum semakan kurikulum kita berlakukan setiap lima tahun setiap lima tahun dan biasanya tunjang kepada sisi pendidikan kita ada fasa pendidikan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan seimbang dari segi jasmani emosi intelektual dan sosial jadi itu kita punya fasa pah jadi setiap kurikulum akan berdasarkan fasa pah itu sebab itu kalau dalam kurikulum kita mesti ada penerapan nilai kalau anda tengok kalau dalam kurikulum sebab saya kebetulan ada berpeluang masuk kuliah Pak Dekan Pendidikan Kimia kan dia tengah masa itu tengah buat mengajar macam mana cara membuat rancangan pengajaran harian lesson plan kita ada penerapan nilai penerapan nilai itu wajib ditunjukkan dalam lesson plan apa nilai yang nak diterapkan dan macam mana nilai yang nak diterapkan contohnya kalau kita kata penerapan nilai untuk hari itu kuliah hari itu bersama dengan masyarakat penerapan kerjasama mungkin nilai berintegriti jadi dalam aktiviti yang ada mesti ada aktiviti melibatkan kerjasama kumpulan dan juga mesti ada melibatkan penilaian terhadap integriti jadi itu penerapan nilai jadi penekanan kita terhadap nilai iaitu membezakan antara apa ni pendidikan di Asia dengan pendidikan di Barat pendidikan di Barat dia tak ada penerapan nilai sebab itu dia ada masalah untuk kawal masyarakat dia kan ada penerapan nilai ok jadi curriculum sama dia yang lain kita ada curriculum wajib macam-macam contohnya kalau di sekolah dasar kita tak ada kita cuma ada bahasa kan yang penting yang penting asas 3M akan adalah membaca, menulis, menilai dan menakul kita tempat perkara kan kemudian di sekolah penengah kita ada mata pelajaran bahasa bahasa Malaysia dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kemudian ada science matematik kemudian kita ada mata pelajaran reka bentuk teknologi itu macam dulu reka bentuk teknologi ini bukan skill dia kena macam dulu kita panggil kemarahan hidup kemarahan hidup kemudian kita ada mata pelajaran pendidikan Islam dan juga sejarah dan moral bagi yang bukan Islam bagi sekolah menengah atas mereka ada pilihan sama ada mereka nak ambil aliran sains ataupun aliran sastra kalau aliran sains mereka wajib mengambil fizik kimia ataupun bio kimia dan satu lagi mata pelajaran lain kalau yang mengambil sastra dia akan boleh sama ada perekaunan perekaunan bawah sastra kemudian kesusteraan pun bawah sastra dan juga bidang-bidang yang lain kejudulat sukan pun masuk juga bawah sastra itu antaranya yang sistemnya adalah di Malaysia dan di Malaysia dulu zaman dulu zaman saya bersekolah dulu kita ada perpisaan semasa umur 15 tahun kalau kita gagal kita tak boleh meneruskan dulu tapi sekarang ini dah jadi kita Malaysia melamalkan pendidikan wajib tapi belum ada lebih tindakan kalau ibu bapa tak hantar anak dia ke sekolah pun boleh dia ambil tindakan kalau pengetua ataupun kepala sekolah tidak mahu menerima pelajar contohnya saya ni anak saya ni umur 7 tahun tak masuk sekolah 7 tahun 8 tahun 9 tahun tak masuk sekolah tiba-tiba 10 tahun baru nak pergi sekolah jadi bila dia pergi ke sekolah dia kata anak dia baru nak datang ke sekolah dah umur 10 tahun tapi oleh kerana dasar pendidikan Malaysia saya rasa sama di Indonesia kot pendidikan wajib kepala sekolah wajib mengambilnya untuk bersekolah walaupun dia tak tahu berapa zero wajib kena masukkan daftar ke sekolah kalau tak didaftarkan kepala sekolah boleh diambil tindakan kita menambilkan pendidikan wajib saya rasa sama kot sebab pendidikan wajib ni bawahnya skor dan saya rasa Indonesia Malaysia antara yang sign pendidikan wajib bersama-sama maksudnya membastikan semua kecuali yang memang tak datang ke sekolah kalau yang datang yang datang ke sekolah wajib terima kecuali yang memang tak nak datang ke sekolah itu tak boleh buat apa tapi sepatutnya peraturan di Malaysia sebenarnya ibu apanya boleh diambil tindakan tapi kadang-kadang yang tak datang ke sekolah itu memang orang yang miskin kalau ambil tindakan lagi sudah lah miskin kena bayar denda lagi jadi tak berlaku lah boleh ada pertanyaan dari chat box di zoom ini siang sebelumnya perkenalkan nama saya Rudy Saputra dari pendidikan guru sekolah dasar izin bertanya pak bagaimana kondisi pendidikan 5-10 tahun ke depan yang dipengaruhi teknologi seperti yang prop sampaikan tadi adanya penggunaan hologram dan lain-lain apakah itu pasti akan terimplementasi di kegiatan belajar dan mengajar mengingat saat ini sudah tidak dalam kondisi COVID ok ok semasa konflik kita semua online selepas konflik ramai guru tak buat online sama berlaku situasinya di Malaysia sudah kurang guru yang menggunakan platform pembelajaran secara dalam talian tetapi kementerian memantau lah ok ok kita kena faham kenapa guna teknologi kenapa guna teknologi nanti bukan saya jadi tiba-tiba ok ada 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 apa ni contohnya lah contohnya saya bagi ok ada VR kita pakai VR ok ada metaverse guna metaverse metaverse ni saya masa zaman zaman saya dulu awal lagi zaman saya dulu kita panggil avatar masa saya zaman perkulian saya dulu kita panggil avatar lepas tu yang Mike Lecombeard ni dia buat bukan Mike Lecombeard lah yang metaverse kan dia buat metaverse tapi konsepnya sama je dengan avatar dulu cuma avatar 2D dia 3D jadi ini bukan konsep yang baru lah sebenarnya konsep yang lama ok kenapa kita tengok pulang tuji kenapa pakai pokok tuji pertama kerana kita mungkin benda tu tak ada di tempat kita betul tak perlu pakai tuji kalau you nak mengajar nak menceritakan tentang pokok kelapa kalau di sebelah sekolahnya ada pokok kelapa kenapa perlu tunjuk gambar pokok kelapa tunjuk je pokok kelapanya itu kan kan itu ini maksudnya kan selalunya kemudian konsep yang sukar difahami konsep yang sukar difahami ni contohnya semalam saya berbincang dengan pelajar teknikal konsep sukar difahami contohnya konsep pengaliran arus elektrik macam mana nak menerangkan konsep arus elektrik sukar kan yang mudah on switch lampu menyala tapi pengaliran arus tu agak sukar jadi cara yang mudah kita gunakan animation animasi menunjukkan pergerakan arus sampai lampu menyala itu konsep sukar ataupun contohnya kalau kita mengajar tentang jantung kan kalau guru sain kita mengajar gantung jadi kalau guru sain kita boleh jantung tu dia akan masukkan darah yang daripada salun darah masuk ke jantung yang tak ada oksigen lepas tu campur oksigen pun dikeluarkan ok untuk kita melihat pengaliran darah dalam jantung tu agak sukar kan takkan kita nak bedah orang buka potong dan tengok sama-sama jantungnya kan jadi macam mana cara yang mudah nak gunakan sebab itu melibatkan risiko dan konsep yang sukar difahami kalau kita benderang secara verbal saya bercakap saja mungkin kita dapat persepsi yang berbeza jadi apa yang berlaku kita gunakan animasi yang menunjukkan proses tu ok begitu juga dengan AR VR di mana kita gunakan konsep AR VR kalau kata saya faham dulu kita ada tunjuk konsep VR dan AR ni ialah ayam pakai ni tengok ayam ok untuk macam kita di sini saya rasa tak perlu pun pakai VR ayamnya banyak kan jadi kita gunakan ayam sebenar tapi bagi bahasiswa mungkin di Kuala Lumpur bandar besar memang tak jumpa ayam di Palimbang kita jumpa ayam di Kuala Lumpur memang tak ada ayam kat situ macam mana pelajar nak tahu konsep ayam sebenar pergerakan ayam mungkin dia akan gunakan visual visual reality jadi keperluan teknologi itu dia ada kenapa kita menggunakan teknologi berapa itu batasan pacar indera contohnya benda yang jauh lah nampak bulan dan sebagainya itu kena tunjuk video-videoan kita tak mampu nak sewa roket ramai-ramai ke bulan kerana hanya kita tengok bulan dalam bentuk video ok begitu juga dengan sejarah macam mana nak menceritakan tentang sejarah yang lalu tapi kita menggunakan gambar-gambar untuk media jadi teknologi dia sama juga dengan hologram hologram ni saya pernah tengok juga yang sebenar berlaku rektornya rektornya tak dapat ada tapi dia menggunakan hologram jadi hologram rektor keluar kat situ berucap kat situ dan terus merasmikan tapi sebab alasan ni sebab rektornya tak ada tapi kalau rektornya ada dia tak gunakan hologram kenapa perlu ada hologram sebenarnya rektornya duduk di depan jadi itu penggunaan teknologi sebenarnya teknologi ni bukan guna tapi atas keperluan penggunaan kenapa perlunya kepada pandemik kenapa perlunya kepada webinar sebab kita tak boleh bertemu secara sebeka ok tetapi pada masa yang sama juga kita kena tahu bahawa teknologi ni membantu contohnya kalau kata perkulihan di dalam kalau dosen nak menerangkan ataupun guru nak menerangkan perkara tu agak panjang jadi kita gunakan flip classroom tau kan flip classroom kalau dalam bahasa Indonesia panggil apa bilik bilik raja berbalik bilik kuliah berbalik flip learning flip learning flip classroom flip flip classroom kan flip classroom ni kan kita minta mahasiswa tengok videonya tengok videonya lepas tu datang ke bilik kuliah kita berbincang jadi tak perlu tak perlu dikuliahkan sebab mahasiswa dah tengok sudah bersumbuhnya dah tengok dah tengok video jadi sampai saja bilik kuliah terus berbincang berdiskusi jadi kita banyak menghabiskan masa berdiskusi berbanding dengan kita menerangkan konsep yang mudah yang boleh didapatkan di mana-mana itu balik kepada yang kuliah saya tadi kan benda yang asas basic yang mana boleh diperolehi tak perlu lagi diajar dalam dalam kuliah itu berkaitan dengan konsep free classroom tapi sebenarnya konsep free classroom dah ada zaman saya lagi semasa saya sekolah dah ada cuma namanya belum ada dulu orang tak kenal lagi free classroom free classroom hanya diperkenalkan dalam 5 7-8 tahun tapi zaman saya dulu konsep yang sama apa yang guru-guru buat untuk kuliah kita minggu depan baca buku muka surat 20-25 minggu depan kita bincang itu sama itu pun konsep free classroom tapi pada masa itu nama saja belum wujud nama saja baru wujud sekarang tapi telah pun dibuat pada guru-guru lepas boleh ya akan kita tanya soal tadi teman-teman di zoom Pak Dar mungkin ada ustaz dan teman yang lain tadi baru burahmi silakan teman-teman di zoom ada yang mau bertanya izin dokter sarif silakan bertanya juga ini bagaimana ke malaysianya Pak Dar ini komandan ketua kelas beliau lagi dinas di dinas pendidikan jawatan pendidikan oke silakan Pak Dar Assalamualaikum 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 Walaikumsalam Selamat pagi yang saya hormati from maizir dokter makmum dan Pak Dar sarif izin bertanya mewakili teman-teman yang dari zoom sebenarnya saya ingin sekali bergabung di palembang namun keadaan situasi yang tidak mungkin kan sehingga bisa hadir hanya biar zoom saja mudah-mudahan bisa ilmu yang didapat tidak kalah dengan teman-teman yang dalam kegiatan secara langsung provisor izin bertanya ini yang saya tanyakan mungkin agak mengenai teknologi tapi ada anggapan ataupun pandangan di masyarakat pada zaman dahulu atau masa lampau dulu kita mengenal bahwa pendidikan Indonesia saya karenakan lebih baik daripada pendidikan Malaysia dibuktikan dengan banyaknya guru-guru yang menjadi pengajar atau menjadi guru di Malaysia pada tahun 80-an kebawah nah tapi sekarang itu seolah-olah terbalik ada anggapan bahwa pendidikan kita di Indonesia ini seolah-olah mengalami pendurunan dan pendidikan di Malaysia itu tampak lebih baik menjadi pertanyaan saya kira-kira apa yang menjadi pandangan seperti itu apakah perhatian itu lebih apa ya lebih baik dalam perkembangan dunia pendidikan di Malaysia atau kira-kira seperti apa pandangan terhadap yang berkembang di Indonesia kira-kira seperti itu pandangannya pada masa lampau itu pendidikan Indonesia misalkan lebih baik karena dibuktikan banyak guru yang menjadi pengajar di Malaysia terima kasih itu mungkin pro-pengajar ok ok terima kasih karena bertanya ok sebenarnya bagi saya lah bagi saya sendiri pendidikan di Malaysia-Di Malaysia sama saja cuma bedanya di Indonesia ini kita kan banyak tempat yang jauh remote tak boleh dicapai oleh pengakutan kemudahan dan sebagainya cuma di Malaysia itu kalau yang ada pun dia tidak dia tidak ada yang terlampau jauh ke dalam walaupun ada dalam hutan tetapi kalau untuk yang kita panggil orang asli orang asli nanti akan dibuat asrama untuk mereka datang ke sekolah macam sekolah rendah akan ada dalam dalam pendalaman tapi untuk sekolah menengah akan disediakan asrama untuk duduk di sini itu itu bezanya cuma capaian itu saja yang berbeza sebab di Malaysia mungkin capaiannya tak jauh kalau pendalaman pendalaman kita pun setengah pun walaupun ada jalan tanah merah hanya sebagainya tapi ada guru yang masih boleh berulang tetapi teruklah naik sampan tapi masih masih boleh ases sebab kemudahan itu ada tapi di Malaysia bagi saya kawasan ini terlampau besar dan meliputi tiga berapa pulau yang berbeza jadi kosnya akan ambil masa yang mahal kosnya untuk mendirikan infrastrukturnya dan mahal dan juga tak boleh sampai pun ke tempat-tempat tersebut kalau di Malaysia walaupun dalam pendalaman contohnya kalau kita ambil di hutan taman negara pun kita masih ada pengangkutan yang boleh transport kita boleh bila sekolah lagi dalam itu sebab boleh di-assim lalui pengangkutan dan kalau untuk internet kita boleh lagi menggunakan serlat itu kemudahan je lah saya ingat bukan dari segi ini tapi macam saya nampak pendekatan yang merdeka belajar dan sebagainya itu semua antara yang menarik juga yang saya ikuti sebab ada beberapa conference yang sebelum ini saya berbincangkan tentang merdeka belajar jadi berapa yang menarik yang diberikan oleh penekanan kerajaan Indonesia cuma pertukaran guru sebab mungkin sekarang ini bila gurunya dah mencukupi tak ada lagi berlaku perubahan guru dan pengajar sebenarnya kalau dulu mungkin saya sangat kalau Indonesia datang ke sana mungkin lebih fokus kepada kesuteraan dan sejarah rasanya lebih dari itu tetapi dari segi pertukaran pelajar kita masih berlaku cuma sekarang ini kalau sekolah Indonesia di Malaysia tapi diajar oleh guru Malaysia yang ke sana guru Indonesia ke sana dan juga kalau kita ada dulu program saya tengah dengan UNY yang mana mahasiswanya buat teaching practice di Malaysia tetapi di sekolah Indonesia di Malaysia pun ada juga yang buat program macam tu dia bukan perbezaan isu tu isu ni sebab untuk mencapai capai satu tempat tu agak sukar itu yang membezakanlah sebab Indonesia luas kan Malaysia Malaysia semenanjung tak besar mana sahabat Sarawak pula dia cuma penempatannya di sekitar pilau tu je di tengah-tengah hutan tak ada orang duduk kalau ada duduk pun kita ada sekolah berasrama yang mana anak-anak ni akan dipindahkan ke asrama untuk bersekolah tapi bila di asrama dah tentu ada kebunan elektriknya internetnya telefonnya semua dah ada di kawasan-kawasan tu memang tak ada boleh ya Pak? ya Suntas ya Prof jadi saya pernah ke dari KL Prof itu tak putus-putus jalan tol itu sampai ke Thailand saya terus kalau di Indonesia kan banyak putus sekali jalan kemudian pun dari South Thailand dari Pak Tony saya turun sampai ke Melaka tak putus-putus jalan tol saja tak pernah masuk kampung sama sekali jadi jadi one way saja tak ada traffic macam di Indonesia di KL pun trafficnya sikit-sikit begitu banyak traffic biasa macam Jakarta itu luar biasa traffic jadi pun di Indonesia juga kita galakkan distance education karena pulau-pulau yang begitu jauh di Maluku ke di Sulawesi di Papua tak mungkin terjangkau jadi penggunaan module or e-learning itu digalakkan oleh universiti terbuka kalau saya ambil yang terbuka ini terbuka saya ada pengalaman ke Bangkok Sakota atau Matarat University di situ mahasiswanya ada beratus ribu tapi saya pergi di kampus universitanya tak ada seorang pelajar pun jadi saya tanya mana pelajarnya pelajarnya ada satu satu talent mereka belajar secara dalam talent online tapi mereka fokus tapi mereka ada pusat pembelajaran maksudnya dan bagusnya tentang universiti itu dia mencetak modul tapi apa yang berlaku sebab dia ada kilang cetakan jadi setelah langsung dia boleh mengurangkan kos jadi yuran yang dikenakan agak rendah sebab dia ada kilang sendiri kemudian dia menggunakan dia tak pakai kertas putih macam kita itu kalau saya ingat zaman saya ingat di Indonesia apa sama dulu-dulu zaman sekolah saya dulu kalau guru buat soalan kan dia gelek dia ada kertas yang warna macam kuning-kuning sikit itu yang lebih murah itu kan dia gunakan kertas itu kertas itu untuk buat modul maksudnya pelajar mahasiswanya bayar yurannya murah gunakan modul habis modul habis belajar buanglah sebab nanti mahasiswa yang baru akan dapat lagi modul jadi dia boleh jimatkan kos dekat situ cuma yang semalam hari Sabtu baru ini saya di di kampus apa pak di Palembang kampus hari Sabtu baru ini kampus apa yang di Palembang yang hari Sabtu bukit besar kan jadi dalam bilik mesyuarat itu kan ada skrin yang ini ok kemudian bilik kuliah pun ada skrin satu ini jadi saya ambil gambar saya gambar saya share dengan rakan saya di Malaysia saya beritahu dia saya kata ok ini bilik mesyuaratnya dengan bilik kuliahnya lepas itu saya bandingkan kenapa saya bandingkan dengan Massachusetts Institute of Technology sebab saya baru pulang ke sana sebenarnya mereka masih menggunakan papan hitam yang tarik itu gunakan kapur di fakulti matematik dan kejutraannya dan mereka masih menggunakan selayar putih dengan projector nampak kadang-kadang kita mengasalkan teknologi itu tapi sebenarnya kita lebih canggih daripada MIT MIT bilik kuliahnya masih menggunakan kapur sebab profesornya dia nak pakai kapur dia tak nak pakai yang lain tapi kalau di sana kalau profesornya kata dia tak nak tak nak lah tak boleh tak boleh dipaksa sebab itu saya pergi bilik kuliah fakulti matematik kejutran saya masuk saya ambil gambar papan kapur yang pakai kapur yang tarik itu yang tarik itu masih gunakan yang itu kebenaran dari screen dia pakai projector biasa bagi saya saya kata saya beritahu kawan saya di Malaysia tengok kongseri pun dah pakai LCD screen LCD screen dah canggih daripada MIT kan nampak perbezaannya tu lah ok ada lagi kah ya ada lagi silahkan good morning prof thank you for the chance I'm Nila I want to ask before that you highlight about two things right in the classroom skill and knowledge and then if you allow me to add one more probably I'm going to add attitude sorry attitude attitude character yeah student's character because teachers nowadays not only talking about how they can teach in classroom right but also how they can develop student's character in the classroom I want to discuss with you in what ways that the technology can have role to build the character for our student because nowadays I have difficulties about that but also some students like watching and then after that they see Instagram that is not too appropriate for them especially we are living in the East Country probably that you can have insight for that thank you okay the question the question is why students are attracted to movie instead of the documentary sometimes because we are building characters we have the documentary we have the film like the for example we have the okay actually when using technology we have to know what are the thing that our kids like to see to view for example that's why what you know OpenAPEN what OpenAPEN does they are using the cartoon character it is you have to use the cartoon character in order to attract them attract them to the topic that has been discussed okay I have when one of the one of the one of the school that where one of the teachers are doing their teaching practice what they are doing is they try the teacher start to communicate with the the kids what happen the kids are silent and then sit alone at the corner of the room and then what happen they are using puppet the teachers are using puppet she sits inside the room they are using puppet and then they use puppet this is also technology okay using puppet and try to communicate with the kids and then what happened the kids communicate with the puppet because the kids think that's not the teachers but that's the puppet okay because that thing that attract them okay so whatever I think I have kalau satu cerita yang apa kiamat sudah dekat kan tengok pengolahan cerita kiamat sudah dekat menarik tak kan suka nak tengok tak ada pengajaran dalamnya tak itu pendedahan bagaimana how to attract the student that's why technology itself how kita develop the technology how kita design it so that it can fulfill the student need the kid needs and also at the same time fulfill our learning objective of course that's how we create it like kiamat suddikat itu saya tahu saya tak dengar tapi masa cerita itu dimainkan saya kata agak menarik cara penampilannya dan sebagainya dan benda itu menarik ramai orang akan melihatnya dan ada pengajaran dekat itu tapi how kita create bahan tersebut lah if you say you nak integrate you nak tapi sebenarnya karakter I tak mention dalam education because for me just now the knowledge is for character to knowledge ok and skill juga dalam character ok cuma boleh diperkenalkan dalam bentuk-bentuk macam itulah that's why kalau dalam perkulian kebanyakan dosen pun akan menunjukkan video pengajaran kan saya ingat banyak video-video , video pengajaran yang ada memberi pengajaran kepada pelajar yang menarik minat yang pelajar suka nak tengok sebab ada elemen-elemen yang pengajaran dalam video tersebut yang kita boleh gambarkan sebab itu kalau sebenarnya the process of making video pun bukan satu benda yang mudah not like making TikTok kan you have to design it you have to analyze it kalau yang TP sepatutnya tahu you have to analyze it and then you have to identify the goals and objective and then then you design it ok based on that then you can design the thing that suit the learning outcome tadi otherwise you you akan come out with the video that not suitable for the target groups that's why kandiri kenapa i start with the generation because the generation is important you know the generation you can teach macam saya pun saya tak boleh nak cerita tentang zaman saya dulu belajar pakai kapur pakai ini kan guna buku dan sebagainya sebab not related to your your situation now so sekarang dosen-dosen pun walaupun dah nak pension kena tahu tahu mahasiswanya macam mana apa yang perlu ada boleh ada lagi teman-teman itu ya silahkan dua orang boleh tanya scholarship macam mana dapat scholarship saya kalau sekolah dasar S1 tak ada bukan tak ada sebab tak ada kita ada tapi kita tak dibenarkan ditawarkan di universitas hanya institut pendidikan guru saja boleh tawarkan untuk sekolah dasar tetapi untuk S2 kita ada sekolah dasar S3 ada sekolah dasar S1 dia tak boleh sebab ada perjanjian antara kementerian silahkan tadi yang ini yang tadi yang katakan baik terima kasih atas kesempatannya Profesor perkenalkan saya Vivi Amalia Purnama dari program studi pendidikan guru sekolah dasar disini saya izin bertanya nah nantikan sekitar 5-10 tahun ke depan pastinya kami sebagai calon guru akan mengajar para generasi alfa nah disini pada saat ini orang tua dari generasi alfa itu sudah berasal dari generasi Z kebanyakan dan yang dimana ternyata generasi Z yang lebih yang paham akan teknologi lebih memilih membatasi anak mereka menggunakan teknologi justru nah pertanyaan saya bagaimana cara kami Profesor sebagai guru calon guru masa depan dapat mengajar dengan menggunakan teknologi yang kreatif yang juga dapat menjamin keamanan digital dalam pembelajarannya sehingga berdampak positif bagi peserta didik dan meminimalisir dampak negatifnya sekian pertanyaan dari saya Prof terima kasih jawabannya simple je keep learning and learn and learn kan sebab bila macam saya sendiri pun saya terpaksa mendalami mahasiswa saya saya terpaksa mendalami apa yang diminati kan jadi kita ni tak berhenti daripada belajar sebenarnya kita terus belajar macam contohnya nanti bila anda sudah 5 tahun lagi anda kena tahu apa teknologi yang ada kemudian macam mana anda nak mengintegrasi teknologi gunakan TPEC tadi macam mana mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran-pelajaran mungkin anda kena memahami generasi tersebut generasi pada itu tak boleh lagi cerita saya dulu tahun 2023 ada seorang ni profesor dari Malaysia datang cerita-cerita tak boleh cerita yang sama tak boleh digunakan pada generasi yang datang sebab itu kena belajar dan terus belajar itu yang bagus dosen pun sama anda pun sama kan betul-betul itu semua pengaruh PIPIN itu PIPIN betul-betul terima kasih saya pun tak boleh jangka dalam 5 tahun langkah datang apa benda baru yang ada kita tak boleh jangka kan 5 tahun langkah datang ada apa teknologi yang terkini di luar jangkaan tapi sekurang-kurangnya kita ada kita ada information terisi kita dah ada pengetahuan digital bila ada sahaja benda yang baru datang tak sukar untuk kita adaptasikan sebab kita dah ada basic knowledge tentang tentang itu kan ya sebelahnya silahkan ok silahkan sebelah baik terima kasih kesempatannya bapak moderator izin profesor perkenalkan nama saya saya merupakan mahasiswi semester 5 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar nah dewasa ini untuk menilai mutu pendidikan di Indonesia itu menggunakan suatu assessment yang disebut dengan assessment nasional nah assessment nasional ini terdiri dari 3 instrument yaitu assessment kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar nah yang ingin saya tanyakan di Malaysia apakah terdapat assessment-assessment seperti ini yang dilaksanakan untuk siswanya baik di jenjang pendidikan rendah pendidikan menengah ataupun pendidikan atas terima kasih ok di Malaysia dulu kita ada assessment peperiksaan untuk yang pelajar umur sekolah rendah dia sampai umur 12 tahun jadi kita ada peperiksaan ujian ujian pencapaian sekolah rendah kemudian bagi pelajar yang mendengar rendah pendengar rendahnya umur 12, 13, 14, 15 tahun dia akan ambil ujian dipanggil penilaian tahun tingkatan 3 lepas tu 13 15 16 17 tahun kita panggil sijil pelajaran Malaysia itu dulu ini cerita dulu kan ok tapi Malaysia telah memasuhkan dua peperiksaan yang bawah tadi maksudnya pelajar yang berumur 12 tahun dah tidak ada peperiksaan nasional dan pelajar yang umurnya 15 tahun pun dah sudah tidak ada peperiksaan nasional semuanya pentaksiran dibuat berdasarkan pentaksiran milik dajah penilaian guru jadi adalah instrumennya ada rubriknya yang mana guru perlu menilai kompetisi dia ada tahap TP dia tahap pencapaian dia kompetisi dia yang guru perlu nilai dan bila guru perlu nilai guru akan masuk dalam sistem dia akhirnya dia akan dapat sijil tetapi untuk memastikan bahawa guru melaksanakan betul-betul kadang ada isu soalan dia nanti guru sekolah yang sama guru ni menilai anaknya jadi anaknya bagi makan lebih yang guru ni pun anak ni bagi makan lebih tapi ada ada penilainya di peringkat macam pejabat pendidikan daerah ataupun yang jurulatih-jurulatih akan datang ke sekolah untuk melihat balik menyetarakan menyetarakan tengok sama ada betul tak pembakarannya diberikan jadi kita dah tak ada perperiksaan awam dah tak ada kita ada perperiksaan tapi dilaksanakan di sekolah daripada bermula sampai kecuali sampai umur 17 tahun baru ada centralized exam peringkat kebahasaan itu bezanya baik terima kasih Profesor coba umi umi yang dari lahat ah umi coba bertanya dengan bahasa inggris itu cikgu bahasa inggris itu iya gak ayo mi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas ah bakat bahasa inggris ya i'm sorry thank you for the chance given to me to ask a question um i want to ask something that is maybe uh different from others okay um i think before that um some teachers especially at my school some of them are hard to 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 make themselves improve their knowledge about especially in technology and it makes our environment in at school make some influence another teachers so i as as one of maybe we can say that it's important because i i am the vice headmaster especially in curriculum and i'm in charge of motivating the teachers but i feel it's very hard to motivate them if most of them are hard to motivate themselves so maybe i i need your response about this how to make most of the person in or at school to make their motivate themselves but i think it will be different when we motivate ourselves and when we are motivated by other person so it maybe will make more advantage when we motivate ourselves i think it i need your advice how to make our surroundings or our school can maybe the the surroundings or the teachers especially can make the school more or be the best okay thank you sir okay how how to encourage right not to motivate how to encourage teachers to use the technology right you are thinking about okay why they are not using technologies because they are find that the technologies are not important because they can prove that without technology their students get A's right excuse me maybe most of them thinks that technology is hard hard to apply okay actually because they find out their technology is not important so they are not have effort to learn how to use it but actually as I assume you are the we call it the the one that initiate the one that initiate or the one that can encourage them to use the technology okay because they find out the technology is not important that thing you must show to them why technology is important okay it depends whether you want to approach it alone or you create a group whereby for example you have the certain subjects whereby you have the group in Malaysia we call it Panitia Panitia is the group of English we have the English Panitia so they sit together they are discussed together okay there then those using technology will explain or will share to them okay what good about technology is why technology is important how easy to teach the certain topic with the technologies okay but you are not forcing them to use technology yet you just show them so that they find out they think that okay they say okay the technology is important okay I found out that Cikgu Cikgu your name is Cikgu 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 using technology I found it easy for her to teach because of she can explain easier the student can understand without any more expansion or maybe without less preparation that's other thing okay so it kind of modeling yeah modeling yeah modeling and then at the same time for example I used to be the senior assistant for school okay like you also the vice so what I am doing is that I told the teachers that okay for example if you are new teachers you are new teachers the one explanation the S1 you are new teachers for the first year you are doing for example you are teaching the same subjects okay for the first year come up with at least three material three media or three powerpoint or whatever okay three material for teaching and then for the second year you have another three topic for the third year you have another three at the all the material for the subject and what happened the remaining year you can relax you only have to upgrade it and update it okay for example sometimes they have a machine with the facts and then you have to that's all you are doing because you have everything it's why I'm encouraged especially the new teachers to every time because they are teaching of course they are teaching the same subject every thing and then at the end of the day by the time your fifth year you already have everything so you just keep it once you want to go to class you already know which slide you want to use which time drive you want to bring and because already everything that's why you have to model it you have to show it you explain it okay like you call cikgu amat this is the 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 digital or the material that I'm using okay instead of explaining to the student 2 or 20 minutes or 30 minutes I only explain it only for 10 minutes a student can understand okay okay slowly you cannot just ask them to use it slowly you teach them how to use it okay okay I show you you can have mine and then but mine is not suitable with your subject but you can use it okay and then if you have any problems you can ask me I will teach you how to do it and then at the end of day once they already know it and once they feel comfortable with it they can go and do it and then you can start with another teachers who are having the same problem okay thank you sir okay thank you so much is limited okay terima kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk prop maizzer senang sekali saya kami prop maizzer kesini mungkin jangan katakan ini yang ini perjumpaan pertama saja mungkin ada banyak ini waktu prop akan kesini nanti dan teman-teman termasuk prop dayana akan sebentar lagi kesini senang sekali ya kita teman-teman yang dari lahat gimana yang gak nyesel yang oleh di unsri wah luar biasa ya guru-guru kita para profesor para doktor dan lain-lain saya kira akan banyak sekali pertanyaan mungkin di malaysia aja nanti dijawab lagi oleh beliau ketika kita mana pak darlius halo pak darlius cek cek halo pak dar milus halo pak dar pak dar halo gak masuk ya suara saya pak dar milus halo oh nge-like ya oke bu rahmi aja mungkin bu rahmi halo bu rahmi bu rahmi masih sama kita bu rahmi ya siap siap iya saya yakin bu rahmi banyak sekali akan bertanya tapi nanti pertanyaannya dijawab di malaysia aja nanti ya bu rahmi siap pak siap iya waktu kita sama teman-teman yang lain dan nanti ada prop dayana kesini yang belum ke palembang ke palembang ya nanti ya bersama prop dayana ya baik oke teman-teman banyak sekali kalau mau kita simpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh prop mahizer menarik sekali bagaimana kita selaku seorang guru berperan untuk pendidikan di masa depan yang kita harus adaptif ya harus bisa menyesuaikan diri menyelaraskan teman-teman ada adikku yang anak-anak kami yang masih satu apalagi ya kalian akan menghadapi umur-umur anak saya ya yang meluk hp ya lahir satu paket hari-hari sama hp sama handphone prop dia lahir bersama tab satu package ya bersama tab nah bagaimana teman-teman bisa menyelaraskan itu menghadapi generasi-generasi seperti itu bagaimana etitudenya kalau dulu prop saya ada tengok cikgu saya jauh saya ada dah hindarkan ya sudah mencari jalan lain kalau anak sekarang ya tak macam itu ya jadi ada anakku yang di satu misalnya bisa bagaimana kita menata banyak kita ikut banyak workshop banyak kegiatan dan lain-lain menguasai banyak teknologi ya harus ikut MBKM ikut MBKM semua program mahasiswa merdeka kampus mengajar magang bersertifikat ada banyak sekali program MBKM dan teman-teman yang S2 yang sudah menjadi seorang guru harus lebih hebat lagi ya menjadi guru yang profesional menjadi guru penggerak saya gak tahu ya nanti setelah menteri ini apakah masih ada guru penggerak tapi kita ikuti aja regulasinya sampai mana nanti program ini akan terus berjalan oke nanti kita kita lihat bagaimana teknologi hologram bagaimana teknologi e-learning e-learning berkembang bagaimana teknologi e-I akan berkembang nah itu mungkin hal-hal yang baru teman-teman denger ya kalau e-learning segala macam sudah biasa anak-anakku yang ada di sini ya bagaimana kita berkompetisi nanti dengan robot ya dengan mesin pembelajaran dengan game learning dan lain-lain harus bisa ya bikin game learning ditantang bikin game learning ditantang bikin video ditantang bikin hal-hal yang yang berbawa teknologi lainnya begitu ya teman-teman yang di S2 nanti boleh kita bekerjasama membuat paper-paper yang berkualitas ya prop ya di Skopus di Sinta dan lain-lain dapat paper novelty-nya harus bagus ya kita sudah banyak dapat informasi-informasi tertentu novelty-nya tau novelty nggak ya kebaruan ya kebaruan dari sebuah riset itu novelty baik nampaknya sudah berakhir ketemuan kita sudah dari jam 8, 9, 10 11 ya kalau dari Lahat dari Palembang lalu sudah sampai more name ya 3 jam gitu prop boleh nanti profesor kita lain waktu mungkin tahun depan profesor kita ajak ke Lahat ya boleh nggak teman-teman kita ajak ke Lahat itu daerah yang agak tinggi prop jadi cukup dingin disitu banyak durian banyak makam-makanan yang khas rumah panggung pun dimana-mana ada rumah panggung macam di kampung prop sendirilah pastinya nanti oke ya nanti kita akan jumpa pastikan ya Arjuna jadi komandan teman-temannya untuk ke Malaysia dan Pak Dar Milus halo Pak Dar pastikan 17 orang itu dari Lahat itu ke UPSI semua ya kita jalan-jalan ya jalan-jalan ke Malaka minta temani prop Dayana dan prop Mahizhar kita nanti ke Malaka pusing-pusing keliling-keliling cari barang-barang antik ya di Malaka itu perjalanannya menyenangkan sekali bagus sekali kalau ke Pulau Pining saya belum pernah prop itu mau sekali saya ke Pulau Pining saya lihat banyak sekali makanan-makanan autentik ya macam kopi mie segala macam itu yang menarik sekali di kampungnya prop Mahizhar ini demikianlah kami tutup teman-teman terima kasih sekali lagi kepada prop Mahizhar atas waktu dan kesempatannya kepada teman-teman juga semoga mendapatkan ilmu yang baik dan ini prop untuk jalan masuk surga salah satu jadi Cikgu ini memberikan ilmu ketika anak-anak mahasiswa kita menjalankannya mudah-mudahan pahalakan berlipat ganda masuk ke beliau kembali terima kasih kami akhiri wabila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke MC oke baik kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya baik terima kasih kepada Bapak Doktor Syarifuddin MPD selaku moderator acara kegiatan kuliah umum ini dan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Madya TS Dr. Mahizer bin Hamzah yang telah bersedia berkongsi ya Pak ya bener gak Pak Mahizer berkongsi betul ya di kegiatan pada pagi hari ini baik Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia Alhamdulillah akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama semoga acara kuliah umum ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan semoga dengan ilmu yang disampaikan oleh Prof Mahizer pada hari ini bisa membawa kebaikan dan tidak hanya untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya juga untuk Universitas Sriwijaya yang kita cintai ini saya Syari Hasniati terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kesalahan yang telah saya perbuat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati